Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Bapak Wawan Wardiana Yang kami hormati jajaran pejabat struktural, Komisi Pemberantasan Korupsi dan para pengurus Partai Umat yang telah hadir secara online maupun juga offline serta seluruh hadirit yang berbahagia Selamat datang dalam kegiatan pembekalan anti korupsi bagi pengurus Partai Umat mulai dari tingkat pusat hingga daerah perkenankan saya Gustaf Olya memandu acara pada hari ini Bapak Ibu hadirin yang terhormat upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan upaya penindakan terhadap pelaku tetapi juga perlu dilakukan upaya pendidikan dan pencegahan korupsi kepada berbagai elemen termasuk pengurus Partai Politik Kedudukan Partai Politik sangat strategis karena menjadi pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dan juga merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengusung anggota DPR dan DPRD Partai Politik berperan penting dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat presiden dan wakil presiden yang berkualitas dan berintegritas yang akan memimpin bangsa Indonesia oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anti korupsi sekaligus meningkatkan integritas partai politik agar terhindar dari korupsi upaya tersebut KPK wujudkan dalam program politik cerdas berintegritas terpadu atau PCB terpadu tahun 2023 untuk mewujudkan penyelenggaran pemilihan umum yang bebas dari korupsi Bapak Ibu yang terhormat program ini bertujuan untuk mendorong komitmen integritas dan meningkatkan kesadaran budaya anti korupsi para pengurus partai politik serta mengajak internal partai politik untuk melaksanakan rencana aksi dalam melakukan pembelajaran anti korupsi adapun kegiatan pada hari ini terdiri dari para peserta yang mengikuti secara luring dan daring dan agar kegiatan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik marilah kita buka dengan bersama-sama mengucapkan basmala bismillahirrohmanirrohim hadirin yang berbahagia selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars KPK hadirin dimohon berdiri di sana lama aku berdiri selamat berdiri selamat menikmati 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 partai politik selamat menikmati menikmati selamat menikmati hidup beragama selamat menikmati lebar sampai menikmati 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 korupsi korupsi menikmati 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 terikat pada terikat pada jabatan menikmati 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 mau dilanggar dengan pembayaran tertentu, itu suap. Kalau bahasanya Jain Nazaruddin, riswah, riswah apa? Memberi sesuatu agar tergelincir dari al-alhaq, al-al-ahmad tadi ya, dari yang terbuji atau yang benar. Memberi sesuatu orang yang benar supaya lengser, supaya tercebur, itu dengan pembayaran sesuatu, itu suap. Deal. Kalau selanjutnya, pemerasan. Pemerasan apa? Pemerasan dari atas ke bawah. Mau ngajukan izin, izinnya sudah lengkap, syarat formilnya dan macam-macamnya, tapi tidak kunjung dikeluarkan. Minta apa? Minta sesuatu. Setelah dibeli sesuatu baru keluar, itu diperas dari atas. Kalau suap, deal. Kalau dari atas, pemerasan. Kalau dari bawah, gratifikasi. Jadi inisiasinya suap, ketemu, meeting mind. Kalau gratif dari atas, yang bawah memberi karena terpaksa. Tapi kalau gratif, dari bawah. Tapi kalau gratif, Pak, yang dihukum bukan yang memberi, tetap yang menerima. Karena yang mempunyai wawonan, penerima. Lantas, itu kelima, keenam, COI. Konflik interest. Konflik interest artinya apa? Punya jabatan, mau lelang barang, ternyata barangnya dilelang kepada suatu PT. PT-nya adalah dirinya sendiri, pemilik sahamnya. Kalau tidak dirinya, istrinya. Kalau tidak istrinya, istri-istrinya. Kalau tidak istrinya, atau anaknya, dan lain-lain. Itu ya punya konflik kepentingan. Terakhir, pemalsuan. Artinya ada barang-barang palsu. Misalnya apa? Bangun. Ternyata, speknya, besinya 24 inci, SNI. Ternyata, 24 inci, SNI-nya SNI-an. Itu bentuk korupa. Apapun itu, dari tujuh jenis itu, sesungguhnya, korupsi itu, kalau mau disimpulkan dalam satu kata, korupsi itu adalah menyalahgunakan wawonan publik untuk kepentingan diri. Apapun itu, bentuknya adalah ngambil untung dari kepentingan publik kepada kepentingan dirinya. Asumsinya apa? Asumsinya Anda sebagaimana disampaikan? Parpol itu adalah pe-pencalon presiden, pencalon legislasi, pencalon kepala daerah, membentuk undang-undang, dan selanjutnya apapun itu yang merupakan untuk mengagregasi kepentingan rakyat, kepentingan umat. Kalau atas nama kepentingan rakyat untuk kepentingan umum tadi, diatasnamakan rakyat tadi, sesungguhnya untuk kepentingan diri, pada saat itulah sebut-sebut, korupsi. Itu Pak, jadi gampangannya seperti itu. Korupsi itu adalah menyalahgunakan kepentingan umum atas nama kepentingan umum, tapi sesungguhnya untuk kepentingan dirinya. Baik seluruhnya ataupun sebagian. Pak, tidak seluruhnya itu untuk kepentingan saya, Pak. Tapi sebagian numpangi saja, Pak. Tetap korupsi itu, Pak. Tetap, tidak. Tetap lengser dari nazar. Lengser dari komitmen. Jadi saya tidak perlu menagih, karena namanya sudah nazar. Tinggal kemudian, jenengan Pak nazar, Pak. Kira-kira masih sesuai nazarnya, enggak, Pak. Jadi intinya korupsi itu, Pak. Korupsi itu adalah menyalahgunakan atas nama kepentingan, atas nama intresnya publik, sesungguhnya untuk dirinya. Maka parpol itu, adalah orang-orang yang seharusnya berparpol itu memang mestinya adalah orang-orang yang sudah melewati kepentingan perutnya, melewati kepentingan dirinya, untuk kepentingan rakyat. orang-orang berparpol itu adalah orang-orang yang sudah ingin mendedikasikan waktunya, pikirannya, maupun dompetnya, katanya tadi, Pak, Pak Muhajir katanya, membangun, membangun parpol ini dengan urunan. Urunan itu untuk apa? Untuk kepentingan rakyat. berparpol itu untuk kepentingan rakyat. Di titik ini, Pak, saya sangat salut dan bangga di tengah-tengah masyarakat, kan orang-orang parpol ini orang-orang yang lifetime-nya sangat panjang, matinya berkali-kali, Pak. Tidak seperti kami, kami ini. Nyawanya bisa berkali-kali kalau parpol ini. Tapi itu bagus, Pak. Katanya beliau tadi, saya banyak di khutbah oleh Pak Pak Ahmad Muhajir tadi. Kiai Muhajir. Tapi kalau di Partai Umat bukan Kiai Ustadz, Pak. Katanya beliau tadi, Pak, parpol itu mengamalkan latai asufi rahmatillah. Kami itu orang-orang yang tak pernah putus akan rahmat Allah. mau mati berapa kali, kami akan tetap menghidupkan semangat untuk mengabdi. Sami salut untuk itu. Tapi KPK hanya ingin mengawal, membersamai, dan mendampingi saudara dalam meraih cita-cita sebagai pengagregasi kepentingan rakyat. Hari ini adalah sesi untuk itu. Mengingatkan bahwa berparpol itu adalah sejatinya mendedikasikan dirinya, pikiran dan waktunya untuk rakyat, Pak. KPK di titik itu akan membersamai. Di titik itu akan kemudian mendampingi. Tapi kalau sudah lengser, mohon maaf, kami nunggu di depan untuk menangkap. selama selama anda masih komitmen pada nazarnya anda bahwa kami partainya umat ingin mengagregasi kepentingan umat, KPK akan mendukung, KPK akan membersamai, dan KPK akan mendampingi. itu harapannya pagi hari ini adalah untuk itu, Pak. Untuk mengingatkan, mari Indonesia ini tidak akan berubah kecuali parpolnya berubah. Para legislatornya berubah, Pak. Karena itu awal dari kekuasaan, Pak. Awal dari kekuasaan dari parpol. Yang menghiasi Senayan adalah orang parpol. Maka kami berharap modah-modahan di 2024 yang akan datang akan melahirkan kader-kader parpol yang memang memiliki kita-kita mendedikasikan dirinya untuk rakyat Indonesia. Kalau begitu, Pak, mohon maaf. KPK insya Allah akan bisa banyak beristirahat. Tidak perlu nyanggong-nyanggong, tidak perlu nyadap-nyadap. Tak perlu kemudian menangkap dan OTT-OTT. Karena itu sekali lagi tak banyak lagi yang dapat kami harapkan modah-modahan dan kami berharap kader-kader terbaik, kader-kader yang berintegras dari Partai Umat mudah-mudahan lolos ke Senayan. Bukan hanya di DPR RI sampai ke bawah-bawahnya. Mudah-mudahan menjadi partai yang diterima dan dipilih oleh rakyat Indonesia karena integritasnya, karena komitmennya, karena Nazaruddin. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan juga atas segala komitmennya. Sekali lagi KPK berharap mudah-mudahan proses yang kami lakukan ini walaupun mungkin tak banyak tapi sedikit pun kami sudah bersyukur kalau ternyata program kami ini setidak-tidaknya kalau sudah Nazar nyata di komitmennya untuk rakyat kami menguatkan. Tapi kalau ternyata komitmennya belum ke situ mudah-mudahan ini pengingat untuk berubah untuk bermuhajir katanya beliau untuk yang semula berparpol enak ya anggota dewan gajinya besar bisa nekan sini nekan situ mudah-mudahan forum ini adalah forum memuhajirkan komitmen itu. Kalau sudah Nazarnya kuat mudah-mudahan jadi Nazaruddin kalau komitmennya tidak kuat mudah-mudahan jadi muhajir pindah beralih kalau sudah Nazaruddinnya kuat muhajir mudah-mudahan diriduh ya Allah s.w.t lengkap sudah pada sesi hari ini saya kira begitu saya tidak tidak perlu berpantun lagi pantunnya tiga nama tersebut mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang kami sampaikan sekali lagi selamat dan mudah-mudahan partai umat sekali lagi kami doakan mudah-mudahan menjadi partai harapan dan partai kenyataan yang bisa mengantarkan harapan-harapan rakyat Indonesia akhirul kalam bila isabil haq mustabikul hayrat wa wawun wafiq ila kwamit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Nurul Gufron Pak Guru mohon tetap berada di panggung karena selanjutnya kita akan masuk ke agenda penanda tanganan deklarasi komitmen integritas secara elektronik karena itu mohon berkenan Ketua Umum Partai Umat Pak Ridho Rahmadi untuk maju ke atas panggung Bapak Ibu penanda tanganan deklarasi komitmen integritas ini akan dilakukan oleh Ketua Umum Partai Umat sebagai perwakilan partai juga dilakukan oleh partai politik lain tentunya adapun pimpinan KPK juga akan turut melakukan tanda tangan silahkan berkenan di podium Pak Ridho untuk melakukan penanda tanganan digital pada tempat yang disediakan oh dibacakan dulu ya silahkan saya coba ya bismillah bismillahirrahmanirrahim deklarasi bersama integritas partai politik dengan rahmat Tuhan yang maha esa kami partai politik Indonesia menyadari korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan bangsa dan menyengsarakan rakyat kami partai politik Indonesia bertekad mewujudkan kehidupan berpolitik yang bebas dari praktik korupsi dan menjadikan Indonesia sebagai negeri yang bersih dari korupsi kami partai politik Indonesia berjanji satu menjadi suri tauladan dan memberikan contoh yang menjunjung tinggi integritas bagi seluruh masyarakat Indonesia dua berperan serta secara aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Jakarta 2 Maret 2023 Alhamdulillah ya itu tadi deklarasi integritas dari partai umat dan saat ini ketua umum partai umat Pak Ridho telah melakukan penandatangan digital pada tempat yang disediakan selanjutnya kami persilahkan pimpinan KPK Pak Nurul Gufron juga turut memberikan tanda tangan pada tempat yang disediakan ya kita berikan tepuk tangan sebagai apresiasi terhadap partai umat yang telah berkenan menanda tangani deklarasi komitmen integritas dan sebelumnya mohon izin Pak Gufron satu lagi kita memberikan penyerahan pelakat kepada partai umat dari KPK mohon izin Pak Ridho juga kembali ke atas panggung penyerahan pelakat dari KPK kepada partai umat ini diserahkan sebagai pengingat bagi partai umat untuk tetap berintegritas bergerak bersama memberantas korupsi beri tepuk tangan Bapak Ibu yang berbahagia baik terima kasih selanjutnya kita akan masuki sesi foto bersama Pak Ridho dan Pak Gufron boleh kembali ke tempat dan Bapak Ibu kami mau untuk berdiri seluruhnya untuk berfoto bersama jadi di tempat Bapak Ibu saja fotografernya akan berada di atas panggung sebentar lagi baik oke seluruhnya seluruhnya mau hadap ke kamera ya boleh pakai gaya Pak Ibu pakai gaya boleh baik kami persilahkan duduk kembali Bapak Ibu dan kami informasi terkait presensi kehadiran kami cek tadi masih sedikit melakukan presensi kehadiran bagi Bapak Ibu yang baru saja hadir di ruangan ini maupun juga di Zoom maupun YouTube melalui online kami persilahkan untuk klik link yang telah dikirimkan oleh KPK ke kolom chat maupun kolom komentar sementara yang di ruangan ini Anda bisa melakukan scan di depan tempat duduk Bapak Ibu ada barcode yang bisa dilihat di kursi di depan Anda dan kemudian melakukan scan menggunakan handphone masing-masing ya menggunakan kamera diarahkan dan kemudian nanti akan ada link yang bisa Anda klik untuk melakukan presensi baik dan sekedar mengingatkan kembali bahwa kegiatan ini di relay secara langsung melalui Zoom dan YouTube tanpa proses editing Bapak Ibu karena itu kami berharap Bapak Ibu dapat menyikapi acara ini dengan bijaksana terima kasih selanjutnya arahan dan komitmen integritas partai politik dalam hal ini partai umat untuk itu kepada ketua umum partai umat Bapak Rido Rahmadi kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala surafilan biayi wal mursalin wa ala alihi wa sohbi azmin maafak jadi saya tidak seahli Pak tidak seahli Pak Nurul Gufron dalam hal jocokologi nama tapi Pak Nurul Gufron Gufron itu artinya pemaaf pengampun walaupun pimpinan KPK-nya salah satu yang namanya adalah Pak Nurul Gufron kita harapkan dalam memberantas korupsi tanpa ampun Pak yang saya hormati untuk Pak pimpinan KPK Pak Nurul Gufron juga para deputi ada Pak Wawan dan segera jajaran pimpinan yang lain yang tidak disebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat rasa taksim Alhamdulillah hadir kami hari ini memenuhi undangan KPK dalam satu acara yang sangat penting bertajuk pembekalan anti korupsi partai politik jadi politik yang cerdas dan berintegritas berbicara masalah integritas kita berbicara politik yang memiliki referensi moralitas dan juga etika yang absolut dan permanen yang tidak berubah ketika ada perubahan atau pergeseran zaman dan lain sebagainya nah moralitas dan etika yang sifatnya permanen konsisten dan tidak berubah ini hanya mampu disediakan oleh agama maka dari itu berbicara politik yang cerdas dan berbicara politik yang berintegritas maka kita juga berbicara politik yang beridentitas insyaallah Bapak-Ibu sekalian dalam kesempatan ini yang pertama berbicara masalah komitmen ya izinkan saya pertama menyitir satu narasi yang disampaikan oleh Profesor Fazul Rahman dalam bukunya The Major Themes of the Quran beliau mengatakan the very values of the Quran is to prevent individuals or people from doing corruption in the earth jadi nilai paling penting dari Al-Quran tersebut substansi paling penting kalau dirangkum dalam bahasa yang singkat itu mencegah manusia dari berbuat korupsi korupsi dalam hal ini dimaknai pertama tentu secara luas adalah bentuk transgression transgression adalah perbuatan sebagaimana contohnya disampaikan Pak Nurul Gufron tadi yang melampaui kewenangannya melampaui hukum dan di Al-Quran itu diasosiasikan dengan apa tindakan kufer karena melampaui batas jadi kita lihat kalau kita kembali kerucutkan dalam skop berpikir korupsi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Nurul Gufron tadi korupsi yang menggunakan menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri dan lain sebagainya mari kita pahami bahwa yang dicuri itu dari korupsi ya yang dicuri bukan sekedar materi tapi yang diambil atau yang dikorupsi itu juga harapan sekenap anak bangsa yang diambil itu juga masa depan Indonesia tadi Pak Nurul Gufron sudah menyebutkan beberapa data atau Pak Owan tadi juga ya dari dua tahun yang lalu KPK juga merilis data ada 677 kasus korupsi yang diperiksa diantaranya 312 itu terjadi di pemerintahan kabupaten kota 180-an itu ada di kementerian atau lembaga tinggi kemudian 80-an kementerian provinsi pemerintahan provinsi mohon maaf kemudian nanti berurutan 60 itu BUMN, BUMD 35 DPR dan DPR dan seterusnya jadi ini angka yang yang luar biasa dan harus kita lawan jadi kalau ini korupsi kita anggap sebuah penyakit maka harus dipotong mata rantainya tadi Pak insya Allah harus tanpa ampun jadi kalau politisi tadi mungkin yang umurnya panjang agaknya koruptor itu Pak itu bahkan lebih panjang jadi sudah sudah mati beberapa kali tapi mental setnya ini tidak pernah mati maka akan terulang jadi kita harapkan terutama lewat event pada hari ini Partai Umat dapat belajar banyak masalah integritas masalah moralitas bekal kita terutama menjadi unsur dalam mental set kita karena untuk mencegah korupsi pertama kita harus berangkat dari keinsafan tidak hanya kesadaran tapi keinsafan karena dimanapun selama kita insaf artinya kita sadar dengan sekenap kesadaran politik yang disebut politik adiluhum ataupun high politics yang merupakan turunan semangat perjuangan Partai Umat al-amru bil-ma'ruf wa-nahyu'anil-mungkar dan juga al-amru bil-adli wa-nahyu'anil-dhulmi dari ayat 104 Ali Imran wal-takum minkum umah yadu'una ilal khair wa-yakmuruna bil-ma'ruf wa-yakhawuna il-mungkar wa-ulaikahumul-muflihun 105 diingatkan wal-latakunukalladhinatafarruku wa-khtalafu mimba dimaja'ahumul bayyinah insyaAllah hari ini kita berkumpul atas panggilan dua ayat ini 104 untuk ya membuat barisan perjuangan tadi bersama segenap anak bangsa dalam hal ini KPK bersama partai politik partai umat kemudian 105 adalah perintah supaya kita mengukuhkan barisan tersebut insyaAllah kita bermimpi ya nanti Indonesia di masa depan khususnya Indonesia di 2024 targetnya tentu harus tinggi kita berharap Indonesia bebas korupsi insyaAllah jadi insyaAllah kita harus memelihara optimisme ini karena kalau tidak siapa lagi jadi mari sahabat-sahabat semua ini ajakan saya selaku ketua umum tentu kepada segenap kader partai umat kita ikuti acara ini sebaik-baiknya kita serap ilmu sebanyak-banyaknya dan tentu kita follow up dalam arti adopsi dalam arti realisasi apa nilai-nilai yang bisa kita terapkan terutama dalam proses kita menuju perjuangan ke depan perjuangan pemilu 2024 perjuangan pemilu 2024 kita menuju Senayan juga menuju apa kursi-kursi eksekutif sekali lagi tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman dalam kesempatan ini saya sekali lagi berterima kasih kepada seluruh pimpinan KPK para deputi atas undangan dan event yang insya Allah sangat baik sekali pada hari ini kita harapkan ini sebuah program yang berkesinambungan tadi sudah dijelaskan setelah ini ada follow upnya dalam bentuk e-learning nanti mohon dari DPP bisa menilai lanjuti sehingga DPP DPW hingga struktur di DPC bahkan DPRT nanti bisa mengikuti dengan seksama program-program yang sudah disediakan melalui e-learning atau pembelajaran jarak jauh tersebut nah tadi karena ditutup pantun jadi saya coba juga dengan pantun menutup ya tapi ngepek gak apa-apa ya belum profesional seperti Pak Awan tadi yang masih belajar bersyukur rahmat dari ilahi kepada makhluknya di bumi bertiwi partai umat hadir ke KPA KPK hari ini untuk mendukung pencegahan korupsi di negeri ini terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan wa ma taufiki ilah bilah alaih tawakaltu wa ilahi unib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Ridho Rahmadi dan kita beranjak ke agenda berikutnya yaitu pembekalan anti korupsi namun sebelumnya kita akan saksikan bersama tayangan video yang berisikan pesan anti korupsi ini dia eh mas tas aku kalau taruh disini kelihatan tau mas gak apa-apa tau gak ganggu tau menurut kamu korupsi itu apa sih korupsi itu i think which is maling duit rakyat korupsi macam orang yang suka suap-suapan itulah corruption is one of the most shameful crimes that have ever existed in this country gak no mas yang biasanya ngambil uang negara pokoknya mana ini hukuman apa yang setimpan untuk para koruptor koruptor bah kemana ya kan bang mohon izin bapak ibu pak Nolo Gufron harus meninggalkan kita karena ada kita berikutnya terima kasih ditembak mati aja lah bikin susah itu penjarain for like 50 years or lifetime imprisonment i guess biar kapok hukuman sentipal ya kuih mas potong tangannya mas potong tangan pokoknya pas tuh potong tangan kok ya di negara-negara lain kuih loh mas pas potong tangannya wih gelangnya baru ya bu sampean kok ngeliat aja sih gelangku ini anjar loh mas tuh cincinku juga tuh apik tau mas dari bojoku mas dari tambangku siya kete pernah gak sih gelangku ini nyawa petugas iya nyawa petugas pernah sih kan lagi buru-buru like photoshoot istiap long kak kalau kelakuan ini pernah gak ini apa kakak kopi pas tertugas kak oh kopi pas tertugas terus biasa lah kenapa ada masalah kak oh itu dari suami suaminya kerja apa bu suamiku tuh kepala daerah gitu loh mas kepala desa salah satu orang terpandang gitu deh setuju gak ci kalau proyek ngelancar itu harus udah kelicin ya kelicin ya biar semua senang udah biasa tau bapak kan tadi bilang biasa terima murid jalur belakang tau gak itu korupsi oh tau lah aku bang tapi macam mana lekan enggak tau gak itu salah satu beri lalu korupsi enggak tuh kan biasa nage gitu kan tadi kan itu bilang itu bilang dapat beri suami ibu ternyata itu hasil korupsi dimana masak sih mas ah perasaan suamiku tuh wong alim loh mas beku baik perhatian solek gak mungkin mas gak mungkin gak mungkin suamiku kayak gitu masak sih itu kan termasuk perilaku korupsi kak tau kan tau sih tapi semua orang juga begitu kopi pasti tugas berarti siap dong terima kasih yang disebutin tadi gimana ya bang eh loh aku salah ngomong tau co mas sojo nganti mas sojo gak mungkin gak mungkin bocoku kayak mana aduh aduh bapak biaya ya bapak ya jangan atulah kan biasa nage bayar maatunya sebentar dulu kakak sebentar kita orang bisa bicarakan baik-baik toh ya itu dia ya biasakan yang benar ya bapak ibu bukan membenarkan yang biasa bapak ibu yang terhormat kami informasikan kembali terkait presensi kehadiran sejauh ini di online kami melihat sudah ada sekitar hampir 40 orang yang sudah online terima kasih dari partai umat yang hadir secara online melalui youtube maupun melalui zoom dan selain itu kami kembali ingatkan bahwa di akhir acara nanti akan ada quiz online interaktif yang akan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir baik secara online maupun offline untuk mengukur tingkat pemahaman bapak ibu terkait pembekalan anti korupsi hari ini kami juga ingin melihat skor quiz yang didapat oleh bapak ibu semua dari partai umat dan akan dibandingkan dengan partai politik lainnya yang telah mengikuti quiz serupa dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembekalan anti korupsi dengan materi penguatan integritas yang akan disampaikan oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Bapak Amir Arief kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim beli durian di pasar Jumat durian yang enak katanya durian jatuh selamat datang bapak ibu partai umat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT pagi hari ini kita bisa berkumpul di pagi hari ini di gedung pendidikan bapak ibu sekalian dalam acara pembekalan politik bercerdas berintegritas yang terhormat bapak ketua umum partai umat bapak Arido Rahmadi yang terhormat bapak wakil ketua umum partai umat bapak Nazaruddin bapak Ahmad Buhajir sekretaris Jendera Pali Rumat Pak Nur Wahyudi partai umat dan seluruh para pengurus fungsionaris kader partai umat yang hadir di gedung ini maupun yang hadir melalui ruang virtual di zoom dan youtube tadi jumlahnya puluhan hampir ratusan bapak ibu sekalian sampai nanti sampai jam 1 kami sampaikan ada beberapa kali sesi kami percaya bapak ibu sekalian merupakan pengendara kendaraan politik pak ketua umat pengendara kendaraan politik yang tantangannya panjang tahun depan tahun 2024 bapak ibu sekalian ini para politisi mengendari kendaraan politik yang tantangannya besar tantangannya berat setuju bapak ibu di depan itu jalannya terjal jalannya menantang ada ancaman bencana tanah longsor nah kami di pagi hari ini sampai siang nanti ingin memberikan bekal kepada bapak ibu sekalian maka judulnya ini pembekalan bapak ibu perjalanan bapak dalam pekerjaan pekerjaan politik nantinya tahun depan sampai nanti tahun selanjutnya partai umat ini mudah-mudahan langgeng terus maka ini perlu bekal kami tak bisa memberikan bekal sangu uang tapi kami berikan bekal pengetahuan gedung ini pak dulunya gedung utama kemudian sejak pindah tahun 2017 pak ketum pindah ke sana gedung merah putih gedung ini jadi gedung pendidikan dan gedung pencegahan ada dua deputi di sini pak ibu deputi bidang pendidikan pak wawan dan deputi bidang pencegahan dan ada dewan pengawas jadi gedung ini sejak awal ditempati kami kami ubah sedikit menjadi lebih familiar lebih friendly makanya warnanya warna biru warna pastel ya kalau di sana tuh merah putih gitu ya kalau di sana datang ke sana tuh dipanggil pak kalau di sini diundang datang ke sini dengan kostum yang menyenangkan pakai seragam kalau di sana orangnya tuh biasanya tuh amit-amit di sana ya na'udzubillah amin-zale amit-amit ya nah bekal yang kami berikan hari ini tentang bagaimana kita memandang masalah korupsi dan bagaimana bisa bapak ibu serap nantinya nanti di setengah jam saya di sesi saya dari mulai kita segarkan lagi pengetahuan tentang tingkat resiko kemudian pengetahuan tentang tindak pidana korupsi kemudian modus korupsi nah ini masalah yang biasanya menjerat kemudian tentang bagaimana peran parpol dalam pemberantasan korupsi pertama sekali mari kita lihat cermin negara kita pak ada ukuran masalah korupsi yang diukur di setiap negara ada 180 sampai 190 negara diukur oleh lembaga independen transparansi internasional mengukur masalah korupsi dari skala 0 sampai 100 semakin tinggi maka semakin rendah korupsinya semakin mampu memitigasi resiko korupsi kalau di Indonesia juga diukur angkanya tidak mengembirakan Indonesia Bapak Ibu tahun lalu tahun 2022 itu 34 sedangkan banyak negara lain yang skornya di atas 80 kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian ada 4 nih negara Skandinavia Finland Norway Denmark itu tinggi di atas 85 satu-satunya negara di Asia adalah Singapura dan satu-satunya negara di Pasifik adalah Selandia Baru ke enam negara ini bukan negara ekonomi besar dunia ekonomi kita Indonesia jauh lebih besar dari enam negara ini mereka bukan negara 19 negara ekonomi besar dunia di G20 Indonesia malah lebih besar tapi kesamaannya apa Bapak Ibu sekalian ke enam negara ini negara ke enam negara ini punya kesamaan adalah sumber daya manusianya unggul jadi kalau kita mau membangun negara yang mitigasi resiko korupsi yang bagus tingkat resiko korupsinya rendah dan angka korupsinya resikonya rendah maaf mitigasi resikonya bisa tinggi kuat sehingga resikonya terhadap korupsi juga rendah makanya syaratnya adalah sumber daya manusia unggul di kita sendiri kalau dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara ada yang sedikit lebih rendah ada yang sedikit lebih tinggi tapi ini jadi pekerjaan panjang kalau kita ingat Bapak Ibu sekalian ketika apa order baru berakhir tahun 97 98 Bapak Ibu saya percaya sudah mengikuti sejarah formasi ketika dulu Pak Amin Rais dan teman-teman itu gencarnya mengkritik Soeharto kita ingat tahun 97 98 itu Presiden Direktur IMF yang di sebelah Soeharto itu tangannya bersedekap ingat tahun 98 itu tangannya bersedekap Michael Kemp Desu namanya ya begitu dekap itu itu mengutip bahwa indeks korupsi di tahun itu Indonesia itu 19 Pak 19 bayangkan itu masalah korupsi yang kita hadapi 19 tahun 2022 34 naiknya sedikit sempat tinggi di tahun 2019 tapi turun lagi sedikit banyak masalah tantangan ibarat ini sedang joget poco-poco maju 2 langkah mundurnya 4 langkah maju selangkah mundurnya ternyata 4 langkah lagi begitu ini tantangannya masalahnya ternyata adalah korupsi kita selalu berkaitan sama ini konflik kepentingan godaan kalau kita punya kewenangan ada godaan untuk memanfaatkan kewenangan itu untuk diri sendiri nah ini nih ini masalahnya kita tuh begitu godaan namanya benturan kepentingan konflik kepentingan begitu punya jabatan punya kekuasaan ada godaan untuk memanfaatkan jabatan itu untuk diri sendiri ini nih masalahnya begitu kemudian yang kedua masalah korupsinya adalah politik berbiaya tinggi ongkos politik gitu berbiaya tinggi dari mulai membiayai banyak hal sampai nanti membeli suara vote buying nanti di halaman berikutnya bisa kita lihat nih politik uang begitu brutal dari mulai pilkades itu sudah brutal Pak jadi bukan hanya masalah election atau national election pemilihan umum pilkades saja sudah brutal beli suara vote buying kemudian ketiga kabur batasnya antara pejabat pengusaha mana regulator mana pengambil keuntungan ya betul ya sepertinya ini jadi isu penting di partai umat saya mengikuti berapa kali berapa bulannya pasti ini ya betul ya pembuat regulator ternyata dia pelaku bisnis yang menguntungkan dirinya sendiri nah ini kabur batasnya yang keempat parpol dipelial oligarki ketika hak kordia hari pernyataan anti korupsi sudunia di 9 Desember 2022 yang lalu dibuka oleh wakil presiden kita Kia Haji Maruf Amin mengatakan ini nih salah satu PR penting negara kita adalah mengatasi korupsi yang dimana dikuasai oleh oligarki regulasi-regulasi dikuasai oleh oligarki itu bahasanya Pak Wapres itu itu indikator pertama indeks persepsi korupsi dihitung oleh transparansi internasional Bapak Ibu yang kedua indikatornya adalah IPAK ini diukur oleh BPS Bapak Ibu namanya indeks perilaku anti korupsi itu ditanyakan oleh BPS di survei seringkali itu di tengah-tengah tahun dengan sensus ekonomi biasanya bareng berdekatan atau sensus-sensus lain itu biasakan didatangi itu rumah-rumah kita ditanya respondennya ribuan dari Aceh sampai Papua BPS menanyakan bagaimana pandangan masyarakat kita persepsi masyarakat kita dan pengalaman masyarakat kita terhadap korupsi paling itu paling paling ditanya itu pada individu BPS itu nanya kepada ibu-ibu ibu rumah tangga bu kalau sebapak suami punya penghasilan tetap gitu terus pulang ke rumah bawa uang yang lebih dari biasanya ibu akan nanya gak sumber uangnya dari mana tanya boleh tepuk tangan dong Partai Umar karena hasilnya di survei kita semakin permisif ibu-ibu itu tidak nanya tidak nanya dia pokoknya terima Alhamdulillah dianggap rejeki nah itu masalah kita ditanya juga kepada keluarga kalau ada anggota keluarga nemu uang di dalam rumah dan tahu uang ini milik siapa itu diambil atau tidak dan digunakan atau tidak jawabannya adalah ternyata masyarakat kita juga cenderung permisif untuk ngambil uang yang ditemukan di dalam rumahnya dan gak tanya-tanya itu uang siapa dan digunakan itu pertanyaan di survei ini itu jadi itu jadi PR kita Bapak Ibu sekalian itu di lingkup rumah begitu bayangkan itu kalau di lingkup publik di lingkup komunitas itu makanya banyak barang hilang di dalam di negara kita itu gak ditemukan lagi kan ya karena saja ditemukan siapa gitu bandingkan di negara maju di Jepang barang terletak di luar ruangan itu bisa ditemukan kembali nah ini masalah kejujuran dan ini ada indeksnya diukur disini namanya indeks perilaku anti korupsi dari sekolah 0 sampai 5 itu kita masih belum di atas 4 walaupun kepala negara minta KPK dan seluruh elemen yang berkepentingan dalam pendidikan harus naik di atas 4 nantinya ini pekerjaan panjang nih saya tadi ngobrol sama Pak Sekjen Pak Muhajir WPRnya kita adalah membentuk ident karakter budaya masyarakat kita dari mulai budaya individu sampai budaya komunal bagaimana bisa mengedukasi kejujuran mengedukasi integritas tentu saja dari anak kecil saja kita dulu punya namanya warung kejujuran di sekolah belanja di situ uangnya taruh di situ ternyata banyak yang gak berhasil banyak yang gak berhasil bayangin itu kita mau mengedukasi siswa itu jangankan siswa di kantor orang dewasa saja tidak berhasil kita punya tantangan ini punya keberhasilan malu juga saya ceritanya warung kejujuran KPK itu baru jujur gara-gara ada CCTV di warung itu bayangkan beli sendiri bayar sendiri ambil sendiri barang itu airung kejujuran nah ini nih PR kita nih di sektor politik di IPAK ini sendiri juga ada yang mengukur bu sektor politik nah ternyata masyarakat kita cenderung permisif juga kalau terima godaan serangan fajar dan serangan duha pak yang namanya ada tawaran gitu ya pagi-pagi ada yang ngetok rumah gitu ya ya saya mungkin dikawal sampai bilik suara gitu ya dulu katanya serangan fajar karena gelap-gelap ternyata sekarang serangan duha sampai jam 9 juga masih dikawal supaya nyoblos nah itu makin permisif kita bisa lihat angkanya turun seseorang mengajak anggota keluarga dalam kampanye pilkades pilkada pemilu untuk mendapatkan imbalan ternyata semakin ditolerir angkanya turun begitu juga kalau ada peserta pilkades pilkada pemilu membagikan uang fasilitas ke calon pemilih itu juga semakin ditolerir kemudian calon pemilih menerima pembagian uang fasilitas pada penyelenggan pilkades juga turun nah ini ini faktual masalah faktual bagaimana mengatasinya bapak ibu sekalian nomor 1 ternyata komitmen para pemimpin politik kita memperbaiki masalah tadi bu nomor 1 sebagai pengambil pembuat keputusan kekuasaan di negara ini ya para pemimpin politik kehadiran pak ketum bersama jajaran partai umat dan seluruh fungsionalis partai umat pagi hari ini menunjukkan nomor 1 sudah dipenuhi oleh partai umat boleh tepuk tangan bapak ibu sekalian sekali lagi nih apresiasi bagi kami itu tadi satu cerminnya kita pahit-pahit ya mengapa sih ada orang melakukan tadi kecurangan pak ketum tadi sudah menyitir tuh ayat suci al-quran kalau secara teori orang melakukan kecurangan ini ibu orang melakukan kecurangan pasti karena kekuasaan orang melakukan korupsi pasti ada diskresi diskresi itu adalah kekuasaan kewenangan kemampuan untuk melakukan kalau diskresi tadi semakin besar tanpa pengawasan makin monopolistik makin absolut ini ini Lord Akton ada gimnya Lord Akton katanya absolute power tends to corrupt nah ini dia kalau diskresi sangat monopolistik ini kita pernah ngalamin di tahun-tahun dulu gitu ya di masa order-order sebelumnya kosan politik yang monopolistik tapi kemudian minus akuntabilitas minus pengawasan minus transparansi maka ini akibatnya korupsi bagaimana peran bapak ibu sekalian di fungsi A ini akuntabilitas fungsinya parpol peran bapak ibu di parpol adalah ini meningkatkan akuntabilitas mengawasi memberikan pengawasan nanti fungsi legislator fungsi budgeting di sini nih agar akuntabilitas pemilik kekuasaan bisa direduksi ya teori berikutnya sebenarnya ada lima orang melakukan kecurangan bapak ibu tadi mirip dengan diskresi yang pertama orang melakukan kecurangan itu pasti karena kemampuan punya kapabilitas punya kekuasaan gak ada orang biasa yang bisa melakukan kecurangan pasti dia punya akses untuk kekuasaan dia bisa memanipulasi kuitansi dia bisa bersekongkol dengan pengusaha misalnya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri pasti ada kekuasaan ada pangkat ada kedudukan itu faktor pertama faktor kedua faktor individu orangnya sendiri kita bicara edukasi ini bicara individu orang melakukan kecurangan karena faktor individunya egonya arogan dia tidak mau dinasihati tidak mau dikoreksi tidak mau diingatkan begitu dikoreksi langsung tutup diri resistant itu itu saja dinasihati itu itu saja arogans seringkali yang menjadi terpidana itu yang kita temukan karena begini diingatkan sama teman sejawat sama kolega sama masyarakatnya sendiri diingatkan sama bawahannya diingatkan kembali ke jalan yang benar tidak mau arogans faktor individu faktor yang ketiga pressure tekanan orang melakukan kecurangan karena ditekan atas tekan kiri tekan kanan ditekan internal ditekan eksternal awalnya pressure lama-lama pleasure awalnya ditekan lama-lama senang awalnya terpaksa lama-lama terbiasa nih pressure ngakunya sih dipaksa tapi lama-lama ah dua tahun tahun kedua kok lama-lama mulai menikmati tahun ketiga eh lama-lama menikmati tahun berikutnya malah dia yang mengkader juniornya supaya ngikut pressure yang keempat kejahatan terjadi bukan karena ada niat tetapi karena ada kesempatan opportunity sistemnya lemah pengawasannya lemah tata kelola gak diperbaiki begitu-gitu saja nah fungsi bapak ibu sekalian di parpel ini begini meningkatkan dan menutup semua kesempatan meningkatkan pengawasan pengawasan bapak ibu sekalian nanti di legislator di budgeting supaya orang tidak leluasa melakukan kecurangan opportunity yang kelima ini kehasan manusia orang melakukan kesalahan pasti ada pembenaran rasionalisasi justifikasi betul ya bapak ibu melakukan kesalahan pasti ah ini udah kebiasaan lama pak ah saya gimana kalau gini kapan saya mau ikut klub motor gede kalau gak begini gitu ya kapan saya ngikuti ah istri saya tiap hari ngeluh naik Honda Beat terus kapan ganti karena ini rasionalisasi ini kebiasaan lama masa saya mau nentang pak saya orang baru rasionalisasi ah yang lain juga begitu pak masa saya beda sendiri rasionalisasi justifikasi pembenaran jadi orang melakukan kecurangan kecurangan terjadi karena lima hal ini ya ada kekuasaan ada individu yang arogans ada tekanan kiri kanan yang keempat karena kebiasaan tata kesempatan tata kelolanya buruk pengawasan buruk yang kelima adalah pembenaran pasti justifikasi berikutnya bapak ibu tadi sudah di tekankan sekali oleh pak pimpinan pak nul gufron rambu yang harus kita pahami bersama bapak ibu lagi-lagi ini pembekalan pahami rambunya bapak ibu sekalian sedang mengendarai kendaraan politik yang perjalannya panjang penuh tantangan bapak ibu sekalian hati-hati karena kami sangat peduli sama bapak ibu sekalian termasuk juga di daerah itu nanti yang banyak dinamikalnya di daerah yang mengikuti acara ruang virtual ayo ini kita pahami rambu ini rambu di undang-undang 3199 junto 20 2001 rambu ini yang mengingatkan ayo kalau ada kesalahan hindari ada tujuh klaster di undang-undang ini undang-undang korupsi ini yang pertama adalah tentang rambu kerugian keuangan negara biasanya ini godaan sudah punya kewenangan punya kekuasaan ada godaan untuk memanfaatkan itu menyalahgunakan kewenangan lalu secara melawan hukum ini hati-hati nih kalau merugikan keuangan negara maka ada rambu ini yang pertama yang kedua penggelapan dalam jabatan kita dapat amanah insyaallah misalnya ya duduk di eksekutif punya dapat amanah untuk menyimpan harta negara aset negara keuangan negara barang milik negara lalu kemudian ada godaan untuk memanfaatkan itu untuk keuntungan diri sendiri digunakan untuk kekuasaan diri sendiri ini hati-hati sama godaan ini digelapkan penggelapan dalam jabatan yang ketiga rambu berikutnya adalah perbuatan curang kontraktor biasanya melakukan pekerjaan menghasilkan pekerjaan tidak sesuai dengan spek tidak sesuai dengan kontrak nah hati-hati nih kalau barang yang dikerjakan tidak sesuai dengan spek tidak sesuai dengan kontrak lalu mengancam keselamatan masyarakat ini rambunya perbuatan curang rambu berikutnya itu pemerasan kita punya kekuasaan punya kedudukan lalu kemudian ada orang mohon kepada kita perlu pada kita ada perluan orang datang ke kita lalu kita pikir ah kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah kalau bisa ada duitnya ngapain gratis nih pemerasan orang kalau ngurus sama kita dikasih ancaman eh kamu kalau perusahaan mau masuk kelelang bayar sekian komitmen fee di depan 7,5% bayar di depan kalau enggak perusahaanmu enggak bisa masukin penamaran kalau enggak urusanmu dipersulit pemerasan ini ada ancaman ada diskriminasi yang kelima gratifikasi pemberian dalam arti luas mau uang barang segala macam gitu karena apa gunanya karena memandang pangkat kita karena memandang jabatan kita kita punya jabatan maka banyak hadiah pada kita itu udah godaannya begitu punya jabatan orang berlomba-lomba ngasih hadiah pada kita tujuannya apa tanam budi betul ya Bapak Ibu karena punya jabatan kalau begitu pensiun parsel di rumahnya enggak ada yang datang enggak ada yang ketok-ketok ngantar parsel kalau udah pensiun berselisih jalan di jalan aja enggak ditegur gara-gara orang mandang cuma jabatan pangkat ini gratifikasi cuma ngasih hadiah karena mandang pangkat kita gunanya apa tanam budi suatu saat oh Bapak kalau sudah dikasih tahun depan ingat-ingatlah sama bisnis saya ingat-ingatlah sama saya itu ya tanam budi yang ketiga itu suap-menyuap maaf yang keenam suap-menyuap kalau tadi pemerasan ada ancaman paksaan kalau gratifikasi tanam budi kalau suap-menyuap itu deal kesepakatan ada ijab ada kabul si pemberi ngasih sepenerima sepakat ada transaksinya ada tujuannya ada imbalannya biasanya saya berikan kepada Bapak tolong bisnis saya diperlancar prosedurnya jangan terlalu dipersulit gitu ya kalau bisa di bypass tidak perlu sesuai prosedur yang penting bisnis saya aman gitu Bapak juga saya berikan imbalan itu ijab kabul si pemberi dan si penerima sepakat namanya suap-menyuap kemudian yang terakhir benturan kepentingan konflik of interest kita punya kekuasaan punya jabatan dalam pengadaan barang misalnya lalu kemudian ada ada perusahaan ipar kita mertua kita mau masukin penawaran gitu ya lalu kemudian kita mudahkan ini nih godaannya benturan kepentingan kita punya kekuasaan atau tergoda untuk memanfaatkan kekuasaan itu tujuh klaster ini ya Bu Bapak Ibu ingat ini sebagai rambu nih jadi lagi-lagi sebagai rambu kalau nanti Bapak Ibu menjalankan tugas-tugas politik nih apalagi kalau sudah duduk di jabatan-jabatan eksekutif atau legislatif nantinya ini rambu yang harus kita pahami bersama itu tujuh tadi tapi ada satu klaster lagi adalah tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi dia bukan korupsi utama tapi sebenarnya berkaitan misalnya menghalang-halangi penyidikan memberikan keterangan palsu dulu ada kasus pura-pura tertabrak ke calon lintas nabrak tiang listrik keningnya benjol segede bapau ingat nah ini dikenakan pasal pidana menghalangi penyidikan bikin surat diagnosa dokter dokternya ngakali juga seakan-akan sakit parah dokternya dipidana korupsi juga jadi dokternya bukan pidana 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 lain tapi pidana korupsi karena ini menghalangi penyidikan dikenakan undang-undang tipikor juga itu dokternya itu tadi rambu-rambu mengapa kita perlu tadi paham masalah paham rambu ini angka pahitnya nih bahasa Pak Gufron tadi nih jumlahnya nempawan tadi nyampaikan nih jumlahnya begitu besar jadi kalau dihitung politisi hampir 600 orang politisi yang duduk di DPR DPRD kepala daerah itu hampir 600 500 lebih sekian yang sudah ditindak jadi angka ini idealnya jangan bertambah begitu pentingnya edukasi seperti ini jadi PR bagi kami tugas kami KPK bahwa mengatasi kejahatan itu tidak hanya perlu ditindak Pak Gufron tadi bilang seperti menyapu saja tapi sampahnya sumber-sumber sampahnya akan muncul terus saya suka mengandalogikannya mengatasi menindak menangkap itu seperti menepuk 1-2 nyamuk 1-2 ditepuk-tepuk tapi kalau sumber-sumber jentiknya itu muncul terus betul ya sumbernya muncul terus bu sumbernya muncul terus ya akan terus ada itu jadi mengatasi demam berdarah itu gak bisa dengan tepuk 1-2 nyamperut saja sumber-sumber air sumber jentik harus ditutup caranya bagaimana sumber jentik ditutup tata kelolaannya perbaiki birokrasi direformasi pengawasan diperketat biar apa tadi itu biar air-air tergenang yang menghasilkan jentik-jentik korupsi tadi itu tidak muncul lagi jadi ibu bapak sekalian nanti fungsinya begitu mengawasi air-air tergenang di sekitar supaya bahaya korupsi tadi jentik-jentiknya tidak muncul tapi yang paling penting di hulunya adalah pendekatan pendidikan mengedukasi masyarakat agar hidup bersih rajin mengawasi sekeliling rajin membersihkan lingkungannya pendidikan ini ancamannya bu ya bahayanya kita hadapi tadi pak ketum sudah mengutip berapa kali itu mengingatkan kalau ingin membawa kemajuan negara ini membawa kemajuan partai umat memberikan kontribusi nyata bagi kebangkitan umat di Indonesia maka ini mengatasi korupsi is emas haa keharusan karena dampaknya luar biasa kemiskinan kerusakan alam biaya ekonomi tinggi merusak kompetisi pasar merusak pasar orang lebih suka membongkar muat di negara tetangga daripada di pelabuhan Indonesia karena katanya penguntan liarnya masih tinggi di pelabuhan Indonesia ya ini masalah faktual yang jadi concernnya KPK juga meruntuhkan hukum kewibawaan hukum aparat penegak hukum meruntuh wibawanya gara-gara suap gara-gara suap 20 ribu 50 ribu kewibawaan hukum meruntuh kualitas hidup pada masyarakat juga jelas kalau ada korupsi dalam pembangunan sekolah nanti kita lihat iklan lainnya masyarakat tentang bagaimana tuh kerusakan sekolah gara-gara proyek di sekolah di korupsi segala macem merusak proses demokrasi tentu saja ini jadi PR kita juga ini orang mengumpulkan uang secara iregal tujuannya apa agar membeli suara vote buying betul ya Bapak Ibu ya beli suara tadi untuk 150 ribu 200 ribu kepada masyarakat dan itu berlomba-lomba mengumpulkan uangnya dari mana dari cukong dari bandar ngambil dari kontraktor pungutan liar dari bawahan beberapa kasus tangkap tangan yang kita tindak Bapak Ibu sekalian kepala daerah yang kita tindak itu dia mengutip setoran dari bawahan cuma untuk membiayai ini nih politik yang begitu tinggi Bapak Ibu di beberapa kabupaten Jawa Timur itu kepala daerah itu mumut melalui tangan kanannya tentu saja untuk duduk jadi kepala sekolah dasar negeri Bapak Ibu tahu berapa bayarnya 80 juta untuk duduk jadi kepala sekolah dasar negeri untuk duduk jadi kepala puskesmas dokter biasa itu yang gak modal gak bisa harus bayar 80 sampai 125 juta jadi kepala dinas yang basah PUPR Kim Praswil itu sumber-sumber uang kata kepala daerah tadi itu 250 sampai 500 juta untuk duduk itu eslon 3 yang terlatih beasiswa kemana-mana gak bisa jadi eslon 2 kalau gak bayar itu kepada kepala daerahnya itu yang kita hadapi di banyak kepala daerah Bapak Ibu di Sumatera Utara berapa kabupaten yang kita tindak masalahnya juga begitu dan ujungnya dari mana sih calon kepala dinas tadi harus nalangin 500 ribu yang lagi-lagi pasti akan menurunkan kualitas pembangunan ngambil dari kontraktor ujung-ujungnya masyarakat juga yang dirugikan gara-gara kualitas pembangunan rendah turun kemudian menyebabkan kejahatan lainnya berkembang kejahatan narkoba bisa terjadi leluasa gara-gara suap pada aparat penegah hukum kejahatan lain kejahatan jalanan bisa merebak gara-gara suap kepada aparat penegah hukum nah ini dia bahayanya korupsi Bapak Ibu sekalian berikutnya kita pahami berdasarkan pengalaman kami Bapak Ibu sekalian dalam menindak beberapa masalah korupsi di sektor politik modus utama dalam korupsi politik itu yang pertama penyalahgunaan jabatan ini seringkali kita tindak jadi hampir 600 orang tadi itu sebagian besar karena ini memanfaatkan kewenangannya untuk memuluskan perizinan yang tidak susah prosedur jadi ngambil uang ngambil suap supaya izinnya dipermudah tapi prosedurnya dipotong dibaypas malah gak pakai prosedur lewat belakang lalu kemudian dalam pengadaan barang jasa punya kekuasaan tapi perusahaan-perusahaan yang sudah jadi apa namanya kroninya karena sudah bayar 15% di depan prosedur lainnya dipotong ini pengadaan barang jasa biasanya yang kedua momen pembuatan kebijakan kepala daerah punya kekuasaan untuk mengatur regulasi anggota DPRN juga begitu lalu kemudian memanfaatkan kekuasaan mengatur regulasi itu untuk keuntungan diri sendiri nih momen pembuatan kebijakan biasanya beberapa kali kita tangkap tangan kalau ngurus perda ngubah tata ruang cuma menguntungkan sekelompok pengusaha misalnya seperti di beberapa kabupaten di Jawa Barat kita tindak karena ini nih momen pembuatan kebijakan jadi momen krusial ketika ada kesempatan untuk ngambil untung ngambil duit bukan buat masyarakat ya buat diri sendiri nah ini momen pembuatan kebijakan kemudian yang ketiga momen elektoral dekat-dekat pemilu tuh biasanya cari-cari sumber-sumber duang secara ilegal setoran tadi ya setoran dari calon kepala sekolah dasar calon kepala puskesmas calon kepala dinas gitu dikutip semua tuh dikumpulin buat apa buat vote buying beli suara buat serangan fajar serangan duha ini masalah berat ini kemudian godaan untuk memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana digunakan untuk diri sendiri padahal di luar dari tugas ini momen elektoral itu tiga modus yang kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian berdasarkan kajian kita KPK bersama pusat penelitian politik dan berapa survei yang kita lakukan jadi faktor pemenangan pilkada 95,5% dipengaruhi karena kekuatan uang betul ya angkanya begini bisa terlihat 95,5% keberhasilan katanya kalau mau ikut pilkada cuannya mesti kuat yang pertama tuh finansial paling pertama yang kedua 72,4% keberhasilan pemenangan pilkada karena modal sosial nah ini saya percaya banyak yang hadir disini sepertinya sudah politisi senior gitu yang kerja-kerja sosial kerja-kerja politiknya sudah sejak aktivis 97,98 mungkin ya 98 Bapak Ibu sekalian nah ini nih kerja-kerja sosial basis masanya kuat itu 72,4% itu mendukung keberhasilan dan idealnya seperti ini lebih ideal ini daripada faktor cuan tadi ya kerja-kerja sosial dakwah kemana-mana ngajar kemana-mana ya yang ketiga 69,6% keberhasilan karena popularitas karena sudah ngetop duluan karena sudah jadi artis duluan lalu kemudian masyarakat lebih terpengaruh pada popularitas ini ternyata 69,6% yang berikutnya yang paling rendah ternyata mempengaruhi pemenangan pilkada cuma 40% karena visi-misi partai visi-misi program kerja ya Bapak Ibu sekalian ternyata masyarakat kita itu seperti ini Bapak Ibu benar ya Bapak Ibu yang sudah pengalaman di daerah betul gak tertarik dia sama program kerja yang penting Pak udah Pak gak usah ngomong panjang lebar ngasih kami apa ternyata memang gini cuma 40% saja keberhasilan kita kasih program ini janji-janji pembangunan sama masyarakat kita itu ternyata tidak terlalu dipandang cuma 40% saja berpengaruh kemudian 66,4% keberhasilan karena incumbent petahana entahlah kamu punya fasilitas punya kesempatan perasaran yang dimiliki nah itu dia punya nilai unggul mungkin sehingga 66% itu mempengaruhi pemenangan pilkada dan terakhir 49% itu karena partai politiknya itu sendiri masyarakat kita ternyata tidak terlalu loyal belum loyal sama partai politik jadi loyalitas pada partai politik ini jadi tugas bersama setiap partai politik supaya begini nih supaya masyarakat memilih itu ya karena ideologi dia terhadap pandangan partai politik tersebut karena ini kurang dari sepalu mana ternyata itu menyebabkan pemilih kita itu begitu swing begitu mengayun pindah sana pindah sini betul ya dan pindah-pindahnya itu bukan karena ideologi juga karena apa tadi ya karena vote buying tadi karena isi tasnya tadi bukan milih integritas tapi lebih percaya pada isi tas ya betul bapak ibu dari ongkos yang begitu tinggi tadi bapak ibu sekalian berdasarkan kajian kita sebagian besar itu untuk membiayai uang perahu mahar politik mau jadi mempelai dicalekkan dicalonkan partai politiknya harus ngasih tempel gak ada yang gratis katanya harus ada uang perahu nilainya variatif dari berbagai wilayah di Indonesia dari mulai 1 miliar sampai 12 miliar lebih hanya untuk mahar bu jadi belum lain-lain nih hanya untuk mahar saja bayangkan itu ongkosnya begitu besar cuma untuk dapat terstu dari partai politik tersebut berdasarkan survei di beberapa negara ternyata vote buying serangan fajar tadi Indonesia itu angkanya tinggi sekali bu di baris ketiga paling bawah tuh Indonesia 26% praktek jual-beli suara jadi jangan jangan heran gitu kalau lagi tadi tiba-tiba gak pernah kedapil tau-tau menang gara-gara cuannya gede ya betul gak Bapak-Bakir sekalian betul ini dari mana ini Bapak ini tinggal selama ini di Jakarta gak pernah kedapil konstituennya dimana gitu tapi gak ada ternyata uangnya udah beredar kemana-mana karena ini tuh bandingkan dengan negara lain kita malah lebih 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 transaksional dibandingkan India India kita India itu politik yang begitu rumit itu ternyata gak sedahsat kita jual-beli suaranya tapi dibandingkan negara yang lebih maju yang modern kayak Jepang Korea Selatan jauh kita jauh dalam hal yang buruk jual-beli suara nah ini masalah kalau berdasarkan fakta fakta yang sebenarnya bisa jadi lebih kecil daripada yang ditemukan di berdasarkan Bawaslu ternyata ada puluhan yang tertangkap tangan karena jual-beli suara jual-beli kepada masyarakat termasuk juga menyuap kepada penyelenggara pemilu suap kepada KPU supaya angkanya dipindahkan gitu ya suap kepada Bawaslu nah itu berapa kali kita temukan ini fakta pemilu 2019 kita akan hadapi pemilu 2024 dengan banyak tantangan Bapak Ibu sekalian tantangan pertama nih masyarakat kita masih memandang kampanye cuma buat nonton panggung dangdut betul kampanye bukan adalah ajang untuk memilih ide bukan memilih gagasan dan memilih-milih caleg yang berintegritas tapi buat senang-senang nonton dangdut dan bagi-bagi pulang bawa sembako pulang gitu dan suaranya entah buat siapa kita masih memandang kampanye sebagai ini event artificial event buatan yang cuma mencari popularitas saja itu tantangan kita yang pertama yang kedua tantangannya adalah pencalonan ex-Napi koruptor jadi katanya gitu ada beberapa pendapat bahwa sepanjang tadi koruptornya sudah dihukum lalu kemudian ternyata punya basis massa dan punya uang gitu ada yang pendapat berhak lagi dicalonkan padahal kita punya pekerjaan panjang kalau membangun demokrasi yang bersih dari korupsi maka individu-individu peserta demokrasinya juga harus bersih itu yang harus kita sama-sama semangatnya semangatnya harus sama Bapak Ibu sekalian yang ketiga post-truth era ada berapa pendapat bahwa pemilu 2019 yang lalu begitu perang informasi mana yang benar mana yang salah mana yang true mana yang hoax itu begitu tipis mudah sekali dipelintir menguntungkan sekelompok pihak mengerugikan sekelompok pihak fakta-fakta diabaikan lebih mengedepatkan tadi ini emosi dan kebohongan ini tantangan kampanye kita di 2024 Bapak Ibu sekalian tantangan pemilu lagi di 2024 adalah politik transaksional jual beli suara itu lihat Bapak Ibu ya ini yang dihadapi nanti tahun 2024 kabar hoax tentu saja tentu saja kemudian mentalitas siap menang tidak siap kalah maunya menang tapi begitu kalah enggak mau begitu kalah langsung kesana kemari gitu suap sana suap sini itu yang kita temukan beberapa kali kasus pencurian apa namanya suara gitu di penyelenggara pemilu di level daerah gara-gara ini kanibalisme sesama satu partai yang ambil suara sudah keluar uang banyak jangan sampai kalah katanya ini mentalitas siap menang tidak siap kalah tantangan berikutnya integritas penyelenggara pemilu tahun ini sejak tahun kemarin kami menyelenggarakan politik cerdas perintegritas ini Bapak Ibu tidak hanya kepada partai politik saja Pak Getup tahun lalu kami sudah selenggarakan kepada penyelenggara pemilu juga kepada KPU di KPP dan Bawaslu sudah kita selenggarakan tahun ini nanti ketika sudah ada penetapan KPU kota dan kabupaten kami juga akan lakukan bersama dengan mitra kita dari KPU dan Bawaslu untuk mengedukasi penyelenggara pemilu yang penting juga adalah mengedukasi voter Bapak Ibu sekalian pemilih juga harus kami edukasi jadi tahun ini tahun 2023 berdasarkan arahan pimpinan kami akan mengedukasi voter agar bisa menanamkan nilai daripada voter pemilih kita supaya memilih yang benar-benar calon yang berintegritas bukan yang menawarkan isi tas betul Bapak Ibu setuju mohon dukungan tahun 2023 ini sampai tahun depan tahun 2024 ada pemilu kadak lagi di bulan di akhir tahun kami akan terus sampai tahun depan untuk mengedukasi voter Bapak Ibu sekalian kalau memang perlu dukungan dari kami tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Pak Wakil Ketua dan Pak Wawan jadi kami sebagai mitra kami di deputi bidang pendidikan akan siap menjadi mitra Bapak Ibu sekalian untuk mengedukasi pemilih-pemilih Bapak Ibu sekalian ya jangan sungkan untuk hubungi kami kami punya konten materi dan siap narasumber juga kami siapkan free of charge tidak ada tidak perlu siapkan honor akomodasi dan transportasi tidak perlu yang penting Bapak siapkan program saja nanti kami siapkan narasumber materi dan konten-kontennya untuk mengedukasi baik di dalam parpol Bapak Ibu sekalian termasuk juga calon-calon pemilih Bapak Ibu sekalian berikutnya ini peran parpol singkat saja di penghujung sesi kami punya sistem namanya yang sudah dibangun bersama dengan LIPI yang sekarang ada di Kementerian Dalam Negeri namanya SIPP Sistem Integritas Partai Politik ini terdiri dari lima elemen Bapak Ibu sekalian bagaimana partai bisa mendapatkan guidance panduan mengatur tata kelola partainya di dalam demokrasi internalnya seperti apa penegakan etikanya seperti apa kaderisasinya seperti apa rekrutmennya seperti apa pendanaannya juga seperti apa jadi ini diatur di sini mudah-mudahan nanti jadi regulasi di Kementerian Dalam Negeri atau di Pemerintah ini bisa jadi panduan untuk lebih jelasan nanti di e-learning akan kita bisa bahas bersama-sama mudah-mudahan seluruh caleg termasuk juga di daerah manfaatkan e-learning nanti Pak Ketum dan Pak Sekjen mohon komando ke seluruh kader agar mengikuti e-learning yang tanggalnya nanti sudah kami susun ini untuk memahami bersama unsur-unsur termasuk di dalamnya sistem integritas partai politik terakhir kita bicara tadi menegakkan integritas Pak Ketum bilang adalah dengan keimanan kita pahami bersama bahwa integritas itu adalah kesesuaian antara lisan pikiran dan perbuatan sesuainya apa yang kita ucapkan apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita perbuat sesuai dengan norma sesuai dengan agama integritas kesedaran pikiran perbuatan kami punya rumus sebenarnya ini adalah rumus-rumus yang mudah diingat dari anak-anak sampai orang dewasa kami menyebutnya Jumat Bersepeda Kakau 9 nilai integritas kalau ingin membangun menumbuhkan pohon integritas benihnya harus 9 jujur mandiri tanggung jawab berani sederhana peduli disiplin adil dan kerja keras di kuis biasanya ada kalau anak-anak ibu bapak ibu sekalian di sekolah di paut sampai sekolah menengah sampai pendidikan tinggi ini juga kami ajarkan di pendidikan keluarga negaraan kewiraan agama nah ini diajarkan ada insensi kurikulumnya dari mulai baseline-nya adalah jujur dasarnya adalah jujur jujur mandiri tanggung jawab berani sederhana peduli disiplin adil dan kerja keras berbagai macam komponen pencegahan yang sudah kami lakukan ada banyak instrumen yang sudah kami lakukan nanti bisa terus bersama-sama kami sebagai mitra bagaimana nanti partai umat bisa membangun SIPP-nya kemudian bagaimana membangun kajian memahami kajian pencegahan korupsi di sektor politik sampai nanti ada berapa materi kampanye yang kami sudah siapkan jadi sekali lagi jalan sungga-sungga menjadikan kami mitra sering-sering datang ke sini kami dengan senang hati lebih menyenangkan datang ke gedung ini daripada harus ke gedung sana ya Bapak Ibu ya ini adalah kontek tapi nanti setelah selesai acara kalau berkenan juga saya berikan nomor HP saya kalau perlu tadi konten-konten sosialisasi dan kampanye jadi sekali lagi selamat mengikuti pembekalan ini sampai nanti jam 1 manfaatkan momentum ini sebagai momentum kami memberikan bekal dalam perjalanan politik Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan Partai Umat menjadi kontestan yang gemilang juga di partai di pemilu tahun depan mohon maaf kalau ada kekurangan saya tutup lagi dengan pantun jalan-jalan ke keranji kena macet di Bekasi hari ini Partai Umat berjanji menjadi bagian demokrasi bebas dari korupsi terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan Allah mu'afiq ila kuwami tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Amir Arief ya semakin panas dan semakin hangat dan kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu pemaparan mengenai pembahasan pembelajaran mandiri anti korupsi sektor politik secara elektronik tetapi sebelumnya kita saksikan kembali tayangan video lain yang berisikan pesan anti korupsi ini dia tahun 2024 di negara kita ada pemilu pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024 tentu masih ada jawabannya gak tahu saya tetap gak percaya masih ada hidupnya sederhana mau langsung turun ke lapangan dan mendengarkan keluar-keluar masyarakat dan dapat menerima aspirasi masyarakat berawal dari kita pilih yang jujur 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 baik langsung saja kita dengarkan penjelasan mengenai pembahasan pembelajaran mandiri anti korupsi sektor politik secara elektronik yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Tim Satuan Tugas Pembelajaran Eksternal KPK Ibu Ani Susanti. Kami persilahkan. Mohon izin Pak Deputi untuk menyampaikan materi. Saya buka dengan pantun supaya memenuhi kualifikasi menjadi pegawai di gemas. Bunga melati indah tersemat. Harumnya semerbak mewangi. Selamat datang Partai Umat di Kedung Pusat Edukasi Antikorupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak Ridho Rahmadi selaku Ketua Umun Partai Umat. Bapak Sekjen Partai Umat, Bapak Bendahara Umum, dan juga Wakil Ketua Umum Partai Umat. Dan pada kesempatan ini saya mewakili Ibu Direktur ingin menjelaskan program secara umum. Tadi sering disebut tentang e-learning politik cerdas berintegritas seperti itu Bapak Ibu sekalian. dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan gambaran umumnya namun nanti akan diagendakan secara khusus untuk menjelaskan bagaimana detail kegiatan ini. Dari membuat akun sampai dengan nanti muaranya kita bisa mengunduh e-sertifikat seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi pada sesi pembukaan. Dan sebagai informasi pada hari Rabu kemarin sudah terlaksana BAT 1 dan Pak Ketua Umum Partai lain kemarin yang ikut 700. Jadi saya berharap dari Partai Umat ini juga jangan sampai kalah. Rame sekali minta Zoom seribu orang sehingga kami menyediakan Zoom meeting seribu dan yang hadir 700 itu ramenya luar biasa dan langsung banyak yang sudah langsung login dan mendaftar. Dan pada kesempatan hari ini saya juga ingin menyampaikan mungkin kenalan tentang SELC Pusat Edukasi Antikorupsi apa saja sih yang dilaksanakan tadi juga Pak Amir juga menyinggung bahwa kita perlu pendidikan antikorupsi dan saya juga mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum bahwa memberantas korupsi berangkat dari keinsafan dan kesadaran. Dan untuk itu kita perlu dibekali pengetahuan. Kami mencoba memberikan konten materi-materi antikorupsi yang kami rasa nanti akan cukup kompleks membahas tentang penindakannya ada pencekahannya ada dan juga pendidikannya juga ada. Boleh dibantu next? Oke kami berada di bawah kepemimpinannya Pak Wawan tentunya bersama Pak Amir Arief juga kami ada di Direktorat Diklat Antikorupsi. Oke boleh dibantu next? Secara penugasan kami memang mempunyai kewajiban untuk mengembangkan kompetensi internal pegawai KPK tapi juga kami juga diberi pendugasan untuk berkolaborasi begitu ya mempunyai program-program strategis bersama mitra strategis ada kementerian, lembaga, pemerintah pusat dan permuntah daerah untuk memberikan materi-materi antikorupsi. Dan kami juga merupakan tempat uji kompetensi untuk mencetak penyuluh-penyuluh antikorupsi. Jumlahnya sudah banyak sekali dan apabila partai umat tertarik silahkan untuk mengikuti sertifikasinya dan bisa melalui jalur program pelatihannya terlebih dahulu ataupun langsung pakai portofolio gitu. Karena pengalaman sudah banyak tunjukkan saja portofolio nanti kami akan melaksanakan asesmen. Dan secara visi-visi tentunya kami punya harapan besar menjadi pusat edukasi antikorupsi terbaik dunia dan menjadi rujukan regional dan menghasilkan insan berintegritas. Dan itu terbukti minggu depan akan hadir KPK-nya Kamboja untuk belajar tentang edukasi antikorupsi. Untuk belajar kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh KPK dan kami juga akan menjadi panitia utama kegiatan SIAPEK. Perkumpulan seluruh lembaga antikorupsi di ASEAN untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Boleh next? Sekilas ini kami juga ingin menginformasikan program kami yang berkaitan dengan sasaran strategis Bapak-Ibu sekalian yang pertama tentang paku integritas ini kami menyasar tentang Eselon menyasar kepada Eselon 1 Kementerian Lembaga. Jadi yang ikut pelatihan ini adalah para dirjen Inspektur Jenderal Kementerian Lembaga. Ini sangat strategis sekali karena beliau-beliau ini adalah pemangku kebijakan dan juga kepentingan di instansinya masing-masing. Jadi perlu untuk mendapatkan materi penguatan integritas. Selain itu juga ada materi yang diberikan kepada Eselon 2 ke bawah begitu ya yang disebut dengan pelatihan prestasi atau pelatihan refleksi aktualisasi integritas. Dan tadi yang sudah saya sampaikan ada pelatihan khusus untuk mencetak calon penyuluh antikorupsi. Kita singkatnya dengan pelatihan pelopor. Dan juga politik cerdas berintegritas ini menjadikan program yang begitu unggulan dan juga strategis bersama-sama dengan diklat tematik lainnya. Ini ada juga diklat yang melibatkan apib daerah dan juga aparat penegak hukum. Next. Oke Bapak-Ibu sekalian sebagai informasi tadi saya sudah menyampaikan bahwa KPK fokus untuk mencetak penyuluh-penyuluh antikorupsi. Dan nanti jumlahnya akan kami sampaikan jumlahnya berapa dan sebarannya dimana saja. Tapi kami mempunyai beberapa jenjang gitu ya dimulai dari jenjang pertama muda media dan utama. Selain itu juga ada sertifikasi ahli pembangun integritas. Nah tadi di awal juga ada program paku integritas Bapak-Ibu sekalian setelah lulus dari program paku integritas harapannya para eselon satu itu bisa mengambil sertifikasi ahli pembangun integritas. Dan ini adalah sebaran peta sebaran penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas per Februari 2023 sudah ada 2.665 paksi yang ada di seluruh Indonesia memang sekarang masih fokus banyaknya itu di Pulau Jawa dan juga Sumatera namun di tahun ini 2023 kami SELC KPK fokus sekali untuk mencetak di Papua Papua Barat Maluku dan berbagai wilayah di Kalimantan karena jumlahnya masih sedikit kami berharap para penyuluh antikorupsi ini bisa menjadi mitra-mitra bagi Bapak-Ibu sekalian misalnya membutuhkan support dari penyuluh antikorupsi untuk memberikan materi antikorupsi bisa kalau seandainya sudah ada di seluruh Indonesia misalnya kami keterbatasan narasumber dan lain sebagainya penyuluh ini sudah tersertifikasi materi-materi antikorupsi dan langsung ke materi pokok tentang pengenalan ataupun pengantar pembelajaran mandiri secara elektronik dan SELC KPK e-learning SELC KPK mempunyai banyak sekali materi e-learning yang sudah tersedia ini bisa mudah diakses di web kami e-learning kpk.go.id ini materinya kami dedikasikan berdasarkan program-program pelatihan yang disusun oleh KPK tentunya ada juga program khusus membahas tentang gratifikasi dan untuk PCB ini kita menyusun khusus ada rencananya ada tiga e-learning yang pertama yang sudah ready ready to use sejak tahun 2022 adalah untuk politik cerdas berintegritas tahun 2023 next boleh oh ya ini adalah jumlah sebelum saya menuju ke apa saja e-learningnya jumlah yang sudah menggunakan e-learning kami berbagai topik tentunya sudah ada 334.563 peserta dan ini sudah dipastikan sudah punya e-sertifikat jadi bisa dibayangkan bahwa banyak yang sudah lulus tentunya tidak sulit begitu Bapak-Ibu sekalian yang penting nanti ikut dalam sesi penjelasan teknis karena nanti ada enrollment key kunci khusus yang bisa digunakan hanya oleh partai umat nah nanti akan kita sharing bagaimana penggunaannya di hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 selanjutnya bahwa kami untuk politik cerdas berintegritas ini mempunyai tiga e-learning yang sedang kami susun untuk pemilih dan juga untuk lembaga penyelenggara pemilu namun untuk partai politik sudah ready begitu ya Bapak-Ibu sekalian karena sudah digunakan sejak tahun 2022 nanti langsung saja bisa digunakan secara garis besar gambaran umum kegiatan ini adalah kegiatan ini dilakukan secara unsinkronus begitu ya bahwa tidak ada kegiatan tetap muka ini adalah pembelajaran mandiri slide selanjutnya oh ini jumlah terlebih dahulu ya Bapak-Ibu sekalian ini jumlah yang sudah lulus tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Wawan dari 17.000 yang mengikuti pembekalan yang ditunjuk oleh partai politik 20 partai politik yang mengikuti PJP tahun 2022 berjumlah 2.221 dan ternyata ini masih nambah karena ada ada partai politik yang yang ingin kami ingin dong nambah dan kami memberikan fasilitas itu secara khusus begitu ya dan bagai partai umat seandainya nanti periodenya sudah dilewati ingin nambah lagi silahkan kami sediakan juga karena ada juga partai politik yang kayaknya yang lulus kok masih sedikit kayaknya harus ditambah makanya kami juga akan memberikan sesi pembekalan lanjutan terkait e-learning tersebut yang lulus 68,84% kami berharap untuk partai umat halus lebih tinggi dari ini dan pacing rate-nya hanya 70 Bapak-Ibu sekalian nanti ada banyak kuis dengan total pacing rate 70 kalau seandainya belum menyapai belum bisa mengunduh S-certifikat tapi bisa diulang diulang sampai nilainya mencukupi 70 jadi saya yakin selama kita sendiri mempunyai niat dan juga semangat begitu ya saya yakin itu tidak akan sulit dan nilai 70 itu bukan sesuatu hal yang sulit untuk digapai dan secara gambaran kegiatan ini adalah unsinkronus nanti kami hanya memberikan satu kali penjelasan teknisnya yang tadi saya sudah sampaikan kita mulai dari bagaimana bikin akun sampai nanti bagaimana mengunduh S-certifikat sampai kalau ada kendala teknis apa yang harus dilakukan oleh peserta dan kami menyediakan tema materi untuk e-learning ini bertajuk korupsi harus diberantas kita semua harus berperan di slide selanjutnya disitu juga disampaikan tujuannya adalah tentunya kami ingin meningkatkan pengetahuan anti korupsi bagi pengurus partai politik dan juga ada materi-materi yang diharapkan menumbuhkan kesadaran terkait biaya sosial korupsi dampak besar dari korupsi yang gak cuman berhenti kerugian negaranya saja mungkin di kerugiannya 1 miliar 2 miliar tapi dampaknya itu luar biasa dan itu diharapkan melalui konten-konten yang kami sediakan baik melalui video infografis artikel dan juga nanti ada satu film yang menarik gitu ya film anti korupsi yang menarik itu bisa menumbuhkan kesadaran bahwa kita memang tidak boleh korupsi karena dampaknya gak berhenti di generasi kita nextnya bisa anak cucu dan lain sebagainya itu akan kena imbasnya dan di materi e-learning ini akan diberikan materi tentang dampak sosial dan juga biaya sosial korupsi dan kami berharap setelah menyelesaikan e-learning juga mendorong penguatan budaya dan sistem anti korupsi pada partai politik tadi sudah saya sampaikan topiknya tentang korupsi harus diberantas kita semua bisa berperan pada slide selanjutnya ada lima topik lima topik yang dibahas lima topik yang dibahas yang dimulai dari mengapa korupsi harus diberantas pahami duru-baru lawan bagaimana cara memberantas korupsi dan apa peran kita internalisasi dan aktualisasi integritas untuk berantas korupsi dan materi tematik sektor politik setiap topik akan ada kuisnya dan itu mandatori yang tadi sudah saya sampaikan passing gridnya adalah 70 next ini detailnya nanti bisa saya berikan juga slide-nya kami berikan slide-nya tentunya kami ingin menguatkan ataupun memberi kesempatan bagi peserta belajar sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Pak Amir dengan keterbatasan waktu ini bisa didalami lebih dalam lagi tadi Pak Amir juga menyampaikan tentang delik korupsi nanti disitu akan lebih dalam lagi baik dalam bentuk video ataupun bahan bacaan jadi akan sangat nyaman sekali jangan khawatir ini bukan seperti diktat yang harus dibaca panjang lebar tapi nanti akan disarikan dalam bentuk video-video singkat dan juga infografis dan kami juga menyediakan materi tentang integritas gitu ya tentang apa sih nilai-nilai anti korupsi yang tadi disampaikan oleh Pak Amir Jumat bersepeda kakak seperti itu dan yang nanti sangat menarik ada satu film yang itu sangat mungkin representasi kehidupan politik di Indonesia yang bisa disimak oleh Bapak Ibu sekalian dan nanti akan dimintakan apa rencana aksinya setelah mengikuti e-learning ini apa dan juga rencana aksi ini nanti kami akan sampaikan juga kepada setiap partai politik bahwa ini kadernya yang lulus namanya siapa saja dan mempunyai rencana aksi seperti apa berkaitan tentang pendidikan anti korupsi atau hal-hal yang berkaitan dengan semangat anti korupsi total pembelajarannya adalah 16 JP tapi jangan khawatir nanti pembelajarannya selama 14 hari jadi bisa diatur mau belajar malam siang ataupun kapan saja bisa karena ini biasanya adalah digital dan biasanya kalau dari rekapan tahun 2022 banyak sekali yang ngerjainya itu malam hari ngunduh S-sertifikat tengah malam karena mungkin semangatnya tengah malam tersebut jadi bisa menyelesaikan e-learning dengan hasil yang memuaskan dan selanjutnya kami mohon Pak Ketua Umum Pak Sekjen untuk menunjuk salah satu LO di Partai Umat nanti berhubungan dengan tim saya dengan saya kita akan agendakan kegiatan penjelasan teknisnya untuk kami juga mendapatkan nama-nama siapa saja yang ditugaskan seperti itu sehingga kami bisa menginformasikan alam apa namanya rekaman zoomnya selet-selet penjelasan teknisnya dan juga kapan kita bisa melakukan misalnya ada kesulitan helpdesknya seperti apa nanti kita akan jelaskan makanya kami membutuhkan LO pada setiap partai politik next dan kami jadwalkan untuk Partai Umat besok Kamis ini hari ini ya kita penjelasan teknisnya akan dilaksanakan selasa tanggal 7 Maret 2023 melalui zoom SELC KPK kalau seandainya memang semangatnya sangat tinggi kami juga akan tetap menyediakan seribu zoom meeting silahkan digunakan biar kita ramean kita rame gitu ya ini adalah undangan kami tapi nanti saya juga akan menyampaikan lebih detail lagi kepada LO bisa di foto nanti materi juga kita sampaikan itu sudah ID meetingnya sudah ada paskodnya dan juga ada enrollment key ini adalah kode khusus yang bisa dipakai oleh hanya oleh Partai Umat bukan partai yang lain nanti partai lainnya juga pakai punya kode yang lain jangan sampai tertukar next boleh nah 14 hari adalah waktu yang cukup dan nanti setelah selesai di periode tersebut nanti kita akan tarik hasilnya dan hasilnya itu akan kita laporkan tentunya kepada pimpinan KPK kepada Pak Wawan kepada Pak Amir dan Ibu Dianovianti serta kami akan bersurat kepada Pak Sekjen atau Pak Bapak Ketua Umum untuk menunjukkan siapa saja nih dari Partai Umat yang sudah mendapatkan e-sertifikat e-learning dari KPK baik next boleh mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan namun kami di SELC KPK mempunyai website mempunyai Youtube yang bisa diakses oleh siapa saja materinya baik dari anak-anak mulai dari anak-anak ada gitu ya ada sahabat pemberani dan juga materi konten-konten lainnya yang bisa digunakan sebanyak-banyaknya untuk media pendidikan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan sekali lagi saya mengingatkan kita ketemu lagi hari tanggal 2 Maret 2022 2023 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat saya tutup dengan pantun bulan Februari hujan sepanjang hari bulan Maret hadir musim semi amin mari semangat belajar e-learning anti korupsi demi kesejahteraan umat yang cinta negeri wabilai topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Ani Susanti jadi mohon ditunjuk Pak Ridho LO yang bisa berhubungan dengan kami berkomunikasi untuk menentukan nanti bagaimana secara teknis akan dilakukan baik selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab tentu Bapak Ibu punya banyak hal yang ingin disampaikan boleh pendapat boleh ingin memberikan masukan maupun juga pertanyaan tentu saja ini dilakukan juga kepada Bapak Ibu yang hadir secara online dan kita mohon kehadiran dari Pak Wawan Wardiana Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat untuk maju ke atas panggung begitu pun Pak Amir Arief Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK dan Ibu Ani Susanti Ketua Tim Satuan Tugas Pembelajaran Eksternal KPK Mohon izin Pak Wawan Pak Amir dan Bu Ani untuk naik ke atas panggung Bagi Bapak Ibu yang hadir secara online Anda boleh menuliskan pertanyaan Anda melalui kolom chat maupun juga kolom komentar kalau di Youtube dan kemudian Anda nanti akan saya coba pilih mana pertanyaan yang akan diajukan ya tampaknya sudah ada beberapa yang juga bertanya secara online tapi kita buka dulu kepada hadirin yang hadir disini silahkan angkat tangannya yang belakang duluan baik silahkan mohon dibantu mikrofonnya lebih dulu mengangkat tangan mohon diperkenalkan namanya Pak dan dari mana baik Bu silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Atta Suryadi pengurus partai umat Kabupaten Bekasi Pak Atta Atta Suryadi Pak Atta oke salam hormat kepada pimpinan saya Pak Ketum Pak Sekjen dan Pak Waktum begitu pun Pak Ketua DPW rekan-rekan pengurus partai umat seluruhnya yang saya hormati terima kasih atas kesempatan pertama yang diberikan kepada saya saya ingin mengungkapkan rasa hati saya dulu boleh Pak ya hari ini pertama kali kaki saya menginjak gedung KPK tapi dalam masuk gedung pendidikan na'ujubillah yang gedung sana saya kok galau masuk sini Pak dengan kehebatan gedung pertama menjadi gedung kedua dibangun terus dengan fasilitas-fasilitas yang disiapkan tadi pembelajaran-pembelajaran karena saya beringin keinginan saya KPK itu harus bangkrut KPK ke depan harusnya bangkrut maunya saya harus berhenti harusnya tingkat korupsi di Indonesia habis kan begitu ya kalau korupsi habis berarti KPK gak ada kerjaannya harusnya berhenti lah kalau KPK sebagian hari ditata ketenagaannya semakin canggih gedungnya disiapkan berarti kita persiapkan seakan-akan pendapat saya berarti ini kita lagi menyiapkan untuk perbuatan-perbuatan korupsi supaya tumbuh sumbur di negeri kita sementara kami berada di partai umat dengan semangat tadi bismillah kita akan menghentikan kegiatan itu di 2000 ke depan besok kalau kami kami semua pada jadi pejabat amin ya rabbal alamin jadi pertama itu kegalauan saya saya inginnya KPK itu bangkrut pak inginnya berhenti 2024-2025 kalau perlu tidak ada lembaga KPK karena warga negara Indonesia semua sudah sadar tidak ada korupsi begitu lah kalau sekarang semakin hari ditata-tata di program pendidikan pencegahan dan lain-lain waduh saya cemas-cemas ini cemas iya berarti nih udah udah ada semacam apa namanya prediksi kedepan tingkat korupsi semakin tinggi baik itu yang pertama yang kedua pak aduh ada dua pak itu tadi ungkapan kegalauan oke singkat saja pak yang kedua yang saya pahami dalam korupsi itu ada upaya pencegahan pendidikan ada reflexive penangkapan-penangkapan itu nah yang ketiganya ini kalau udah habis ditangkap kan itu di pada masuk tuh pak ya pada di bui-ibu itu begitu keluar pada hidup lagi tuh nah yang saya kita harus diskusikan pak supaya ini berhenti sanksinya pak sanksi hari ini kami sebagai masyarakat biasa sangat kecewa pak dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku-pelaku itu yang bisa senyum-senyum bisa lama-lama tangan bisa happy-happy karena dengan angka yang dikorupsi dengan sanksi yang diberikan happy pak happy pak mereka katakanlah gaji anggota DPRD 50 juta per bulan setahun berberapa dia korupsi 6 miliar happy pak nah saya mau khusus undang-undang tindak pidana korupsi kalau bisa sanksi yang kita pikirkan bersama supaya lebih berat lagi terima kasih pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak hata jadi sanksi yang terberat itu menurut pak hata di level berapa ukurannya segimana pak menurut saya pemiskinan dan seumur hidup oh pemiskinan baik terima kasih pak hata oke saya beri kesempatan dulu kepada yang online dari Firazza Aza apakah KPK akan mengharuskan atau mewajibkan kader partai yang nyalek nyalek terutama di tingkat daerah untuk ikut pembekalan dan juga mewajibkan membuat pernyataan fakta integritas nah KPK akan melakukan itu atau tidak tapi mungkin juga perlu dibantu dengan komitmen dari partai politiknya ya oke mau langsung dijawab dulu pak atau kita satu lagi ibu silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Louis Petit Fatayati dari DPP Partai Umat ibu Chris oh ibu oh ibu sorry maka bu jadi KPK ini kan berdiri pada tanggal 23 29 Desember 2003 pada saat itu inisiaturnya adalah Ketua MPR pada saat itu Pak Amin Rais yang juga pendiri partai umat dan juga Presiden Megawati pada saat itu jadi sudah 20 tahun hampir 20 tahun ya pak tapi nyatanya korupsi kok lama-lama jadi semakin menjadi budaya gitu yang dulunya mungkin orang sangat takut untuk mengambil uang rakyat sekarang terang-terangan juga biasa aja lah karena memang sudah menjadi budaya dan seperti kebiasaan gitu nah untuk itu pak dalam pencegahan terutama tadi Pak Amir kan menjelaskan jadi sebaiknya sih jangan hanya sosialisasi pak sosialisasi sosialisasi pencegahan baiknya tuh KPK mendampingi pihak-pihak yang sedang mengerjakan pekerjaan dari negara atau yang memakai uang negara APBN maupun APBD jadi sebelum kecembelung itu mereka sudah ditarik di tangannya eh hati-hati loh pak kecembelung nanti gitu jadi semacam pendampingan pada para pihak yang mendapat amanah untuk mengerjakan sesuatu yang menggunakan APBN maupun APBD saya kira kalau ada pendampingan ini jarang ada yang kecembelung pak karena sebelum dia nyebur sudah ditarik dulu sama KPK mudah-mudahan bisa melakukan seperti itu atau sudah ya pak ya sudah belum? iya nanti kita jawab oke oke ada lagi buah isi ya terus tadi pagi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ardi kalau tidak salah ada bagian kampanye dia tanya saya saya siapa karena saya jawab pak saya bidang perempuan dari DPP Partai Umat bu ada loh bu pelatihan untuk perempuan anti korupsi nah saya tunggu ini lanjutannya dari pemberulan tadi pagi itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih buah is mohon tahan dulu kita jawab dulu ya pak ya tiga dulu nih nanti kita tampung lagi yang berikutnya di sesi berikutnya silahkan pak wawan yang pertama dari pak Atta ya terima kasih pak KPK harus bangkrut katanya karena maksudnya korupsi itu sudah hilang ya pak Atta ya saya tinggal tiga tahun lagi pensiun jadi aman pak bukan bukan begitu jadi memang dulu sebetulnya bukan belum sebelum ada KPK juga korupsi sudah ada dan pemberantasan korupsi sudah ada juga dari jaman pak Soekarno bahkan gitu kan ya dengan berbagai nama lah gitu kan ya berbagai nama tapi tidak pernah lama jawaban pak Harto juga demikian gitu kan ya ada namanya apa opstip dulu ya yang terkenal tapi gak pernah lama juga gitu kan nah setelah reformasi itulah ya tadi pak Amin, Rais dan teman-teman yang lain menggulingkan KPK menggulirkan karena dianggap bahwa aparat penegak hukum yang waktu itu ada baik di kepolisi mahasiswa kejaksaan dianggap tidak efektif di dalam melaksanakan khususnya pemberantasan tindak pindahan korupsi bukan berarti dulu gak pernah ada korupsi ada gitu kan tapi gak pernah efektif gitu disini nah sejak ada KPK itulah dianggap bahwa harapannya dengan KPK maka penindakan ya pemberantasan tindak pindahan korupsi itu lebih efektif dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lainnya nah tadi dikatakan oleh Pak Gufron sendiri tadi kalau kita hanya nyapuin-nyapuin terus gitu kan ya ini ya sementara yang nyampahnya lebih banyak gitu kan nah kenapa gak gak dilakukan juga pencegahan di awal di hulu tadi melakukan pendidikan supaya masyarakat tidak menyampahkan gitu kan disini ya ini supaya yang nyampu berkurang pak disini ya bukan berarti harus hilang gak juga yang nyampu tetap harus ada tapi kan lebih sedikit nyapunya nanti karena pendidikan di awal sudah diberikan kepada masyarakat gitu disini ya seperti yang terjadi di di Korea misalnya gitu kan sini ya ACRC Korea ya KPK-nya Korea penindakannya mesti ada pak gitu kan tapi berkurang memang gitu kan sehingga yang lebih banyak adalah pencegahan dan penindikan gitu disini ya penindakan tetap ada tapi berkurang tadi disini ya harapannya seperti itu jadi pimpinan KPK juga menyadari gitu kan disini ya sehingga saya katakan tadi sejak 2021 saya menjabat jadi deputi dan memang sejak itu ada baru ada deputi pak gitu disini deputi pendidikan khusus gitu kan disini ya dulu ada tapi skalanya kecil sejak pimpinan yang sekarang ini dibikin sampai sebuah kedeputian baru gitu kan nah harapannya tentunya ini supaya seimbang tadi ya mungkin sekarang seimbang lah ya antara pendidikan penjagaan dan penindakan harapan patah tadi mungkin nanti ke depan penindakan udah jarang gitu kan disini ya bahkan kalau tadi dilihat dari nilai IPK ya indeks persepsi korupsi ada negara-negara di Eropa Utara itu di kamusnya itu gak ada nama korupsi pak saking saking hebatnya gitu kan ya disana itu dan jarang melihat ada orang melakukan korupsi sampai di kamusnya aja gak ada nama korupsi nah kita pengen juga begitu gitu kan ya disini ya ke depan gitu kan sini ya ini nah kemudian Pak Atta sanksi untuk koruptor ya KPK ini sebagai penegak hukum di dalam menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum kalau hukumannya segitu ya segitu yang ada di undang-undangnya tadi disitu nah oleh sebab itu harapannya mungkin suatu saat Pak Atta akan menjadi legislatif gitu kan ya menjadi anggota legislasi nanti disana maka tugas Pak Atta dan teman-teman lah nanti di dalam menjadi anggota legislatif tadi untuk merubah undang-undang itu kalau memang harus diper apa itu itu diperberat ya silahkan gitu kesini sampai sekarang Pak misalkan ya kalau kita mengacu pada unkeg gitu kan ini salah satunya Pak tadi yang bagaimana memisikinkan orang gitu kan disini ini ini undang-undang RUU nya udah lama Pak sejak tahun berapa nih RUU perampasan aset gitu kan disini yang dilakukan oleh KPK sekarang merampas aset lewat pengadilan gitu kan ya nih lewat pengadilan asetnya dirampas nah kalau nanti undang-undang perampasan aset itu sudah ada gitu kan disini ini orang tidak harus lewat pengadilan Pak Bapak dilihat di LHKPN dan lain-lain ini gak wajar nih kita rampas Pak lalu dibuktikan ini dari mana ini dari mana tanpa harus lewat pengadilan bisa nah itu kalau dibegitukan orang pasti takut orang pasti takut nah kalau sekarang Pak yang terjadi misalnya kejadian yang sekarang ya yang sedang viral sekarang kayak gitu disini itu karena karena anaknya seperti ketahuan juga kan nah kalau nanti gak seperti itu lagi ada undang-undang perampasan aset nah suatu saat mungkin dari partai umat nanti masuk menjadi anggola legislatif yang RUU itu udah berapa tahun itu coba digolkan jadi sebuah undang-undang ke depan sehingga harapannya menjadi apa namanya itu ya perhatian jadi koruptor tadi tidak merasa senang gitu gantinya tidak merasa diuntungkan dengan ini dengan beberapa hal itu dari saya mungkin Pak Amir silahkan untuk menambahkan yang lain baik terima kasih Pak Deputi untuk Pak Atta tadi sudah terjawab sepertinya kemudian untuk Pak Firaza Firaza tentang komitmen ya komitmen eh lagi-lagi begini Pak kita berdasarkan secara teori kita bicara teori dulu teori mengatasi kejahatan kriminologi itu mengatasi faktor kriminogen mengatasi kejahatan apapun bukan hanya korupsi mengatasi kejahatan apapun itu harus dengan tiga pendekatan Pak pendekatan pertama itu adalah pendekatan pendidikan agar orang tahu membedakan mana yang benar mana yang salah agar orang bisa menghindari pelaku kejahatan kejahatan apapun baik narkoba kejahatan apapun pasti dengan pendidikan pendekatan kedua adalah pendekatan pencegahan agar orang tidak leluasa melakukan kejahatan jadi melakukan kejahatan gak bisa tadi sudah dididik tapi kemudian tata kelolanya diperbaiki pengawasan diperbaiki yang nyatroni banyak itu jadi orang tidak leluasa melakukan kejahatan pendekatan terakhir yang ketiga adalah pendekatan penindakan lay enforcement pendegakan hukum agar orang takut agar orang jiri melakukan kejahatan apapun sudah dididik sudah dicegah tapi kemudian masih cari-cari cara untuk melakukan kejahatan ya harus ditindak nah KPK sampai saat ini akan terus menyelenggarakan ya tiga pendekatan itu Bapak tiga pendekatan itu nah bagaimana sebenarnya peran 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 KPK dan bersama partai politik juga lagi tadi tadi saya di pagi hari itu diskusi juga dengan Pak Muhajir banyak diskusi macam ngobrol tadi pagi dengan Pak Muhajir Pak Sekjen bilang ini kalau mau menunjukkan komitmen bersama nih kita masalah ini gak selesai-selesai gitu ya kalau bahasai Bu Uwis tadi 20 tahun Bu Uwis ya mengatasi kejahatan ini kalau memang ini masih terus berlangsung lagi jadi tidak hanya tindak menindak menyapu bahasanya Pak Gufron tadi komitmen untuk mencegah dan mendidik juga harus terus Bu harus terus ada dan itu gak bisa dilakukan oleh KPK sendiri makanya di negara lain seperti kalau di Korea Selatan contohnya adalah bahwa fungsinya pencegahan dan pendidikan itu juga ditangani bersama oleh lembaga anti korupsi sana dan yang paling penting kalau pendidikan harus bekerja sama dengan siapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu saja Pak Sekjen tadi pagi bilang bagaimana membangun budaya membangun mendidik ini ini yang pekerjaan yang hasilnya gak bisa dinilai dalam 5-10 tahun setuju ya Pak ya namanya mendidik anak jujur tadi yang ketika bikin warung kejujuran aja belum susah banget untuk jujur gitu hasilnya seperti apa ya nomor satu komitmen komitmen kita komitmen kementerian para pendidik para pemangku kepentingan parpol tentu saja jadi komitmen itu pekerjaan yang panjang saya pikir dan hasilnya hasilnya baru terlihat mudah-mudahan dan harus optimis sih harus optimis sampai nanti lembaga anti korupsi bisa bangkrut menurut bahasa Pak Atta ya karena karena fungsi pendidikannya sudah berjalan sebagai mestinya lembaga-lembaga edukasi bisa menghasilkan anak-anak yang jujur kementerian institusi-institusi yang mengawasi dan mencegah juga sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya sehingga tata kelola birokrasi sudah tereformasi penyelenggaraannya good governance clean government semuanya sehingga lagi tadi fungsinya sudah berjalan sendiri undang-undang terjawab dari saya jadi komitmennya ke seluruh pemangku kepentingan iya dan dari ruang lingkup Pak Agirazah yang menyatakan dari partai politik jadi bagian dari cara atau syarat dia caleg ya sebetulnya dikembalikan kepada partai politik yang selanjutnya iya itu tadi bagaimana kita mewajibkan eh maaf kami berharap sih setiap parpol Pak Ketum dan Pak Sekjen Pak Ketum bisa menjadikannya mandatori sebenarnya lagi-lagi ketika campaign nanti ayo ini jadi ya menunjukkan bahwa kita ini komit bersama maka sesuai dengan yang kita ikrarkan tadi ya deklarasinya bagi bersama ya terima kasih Pak Amir iya tadi Pak Atta jadi saya ingat lagi tadi Amar Ma'ruf Nahim Mungkar gitu kan ya kami ini Amar Ma'ruf aja lah gitu kan ya mengajak pada kebaikan aja lah Nahim Mungkar bagian di sana bagian di gedung yang di sana lah kira-kira seperti itu ya ini ya nah boys kalau dengar budaya korupsi aduh jangan bu jangan digede-gedein tuh bu baru perilaku bu yang korup gitu kan ya ini ya kita berharap tidak menjadi budaya gitu kan ya ini ya karena kalau kita bicara budaya harusnya untuk kekebaikan gitu kan ya ini ya untuk budaya itu untuk yang hal yang sepatnya baik gitu kan ya anti korupsi itu budaya saya dengan teman-teman ini justru mendorong masyarakat supaya nanti berbudaya anti korupsi gitu kan sini ya ini tapi kalau korupsi bukan budaya perilaku aja perilaku yang jelek gitu kan ya yang harus kita perbaiki dan kalau perilaku saya optimis gitu kan ya bisa-bisa merubah perilaku tersebut menjadi budaya yang anti korupsi tadi Pemda sudah kami dampingi Bu jadi kita punya namanya deputi Korsup ya koordinasi dan supervisi itu mendampingi Pemda dari 24 jam 7 hari lah gitu kan ya kapanpun mereka diminta untuk hadir siap hadir gitu kan ya untuk mendampingi Pemda maupun hal-hal yang kementerian dan lembaga itu sudah ada di sini dan yang terakhir tadi masalah perempuan anti korupsi silahkan Bu gitu kan ya kalau di Partai Umat ada khusus perempuan gitu kan ya mau bikin khusus kegiatan perempuan monggo tadi saya bilang ke Pak Ketum silahkan nanti kalau ada caleg atau apa ada pendidikan nanti apapun namanya di Partai Umat ada yang khusus tadi perempuan monggo silahkan kami juga punya program-program khusus untuk perempuan terima kasih terima kasih Pak Wawan kita beristirahat sejenak menunggu azan sholat zuhur terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 baik kita lanjutkan sampai setengah satu supaya adil kita kasih semuanya online lagi karena dua sudah di offline yang akan bertanya, yang sudah bertanya adalah Pak Totok Handono dari Kabupaten Brau bagaimana cara mengantisipasi terhadap pendanaan keluar masuk partai yang kemungkinan bisa terjadi korupsi kemudian, iya Pak iya, pendana keluar masuk ke partai yang bisa menjadi bagian dari korupsi nah itu seperti apa sebetulnya kemudian yang di offline silahkan yang duluan dulu mohon maaf Pak Sekjer ini yang belakang lebih semangat baik, terima kasih silahkan, Assalamualaikum Wr. Wb saya Bahtiar Dewantara dari Partai Umat Kota Depok nah, tadi mendengarkan paparan yang baik sekali saya pikir dari Ibu Ani ya e-learning tadi itu kok jadi kepikiran ya apakah saat ini pejabat-pejabat kita atau sebelum mereka dilantik menjadi pejabat kayaknya perlu mereka untuk mengikuti kursus e-learning ini jadi kalau gak lulus gak boleh jadi pejabat itu usul usul apa bapak-bapak ya mudah mungkin ya jadi kalau itu bisa kita terapkan atau nanti ketika partai umat berada di DPRRI kita akan gulukan itu peraturan seperti itu jadi itu saja mungkin usulan kami mungkin nanti dijawab apa ditanggapi tapi saya ada beberapa pantun ini mungkin ya menjawab silahkan Pak menjawab Ibu Ani tadi Ibu Ani kan tadi kan ada pantun ya jadi kata beliau itu bulan Februari hujan sepanjang hari cakepnya mana ini saya pikir lagi ngulang Pak kaunya udah mulai bulan Maret datang musim semi kan itu ya Ibu ya tadi ya mari bersama saudara-saudari berantas korupsi dari bumi pertiwi terima kasih Pak ini tentang e-learning e-learningnya cukup ya Pak sumur satu lagi sumur serapan jadi solusi agar tak lagi banjir di Jakarta mari bersama kita sepakati pejabat wajib lulus e-learning KPK terima kasih Pak Pak silahkan Pak tadi yang ingin bertanya Pak Waketum mohon maaf Pak Waketum dulu sebentar ya sebentar Pak ini mikrofonnya dia sedang diambil ya jadi salah satu persoalan yang terkait dengan korupsi ini yang kasat mata tapi nampaknya ini belum tersentuh atau paling tidak belum secara efektif tersentuh kita melihat fenomena yang saya kira semua orang dari semua kalangan itu sudah tahu jabatan-jabatan di negeri ini yang kalau dilihat dari gaji atau pendapat yang diberikan negara itu jelas tidak berkorelasi dengan apa yang mereka miliki terakhir kita melihat kasus terjen pajak yang konon katanya instansi yang gaji yang terbesar di negeri ini itu kan kita semua tahu bahwa pejabat-pejabat yang mulai dari eselon 4 eselon 3 apalagi yang sampai eselon 1 ya itu kan kekayaannya kan luar biasa bahkan mohon maaf institusi-institusi seperti kepolisian kejaksaan itu berapa sih gaji yang diberikan negara dengan pangkat se-level kapten mayor let call itu juga kemudian fenomena-fenomenanya itu luar biasa sekali rumahnya di mana-mana investasi usaha-usaha seperti kos-kosan di mana-mana nah ini kaitannya dengan tugas KPK mengenai laporan harta kekayaan negara nah selama ini kan mekanismenya itu kan yang dilaporkan yang bersakutan punya apa tetapi tidak dirunut yang bersakutan itu bagaimana mendapatkan kekayaannya itu dan dikomparasikan dengan pekerjaannya kalau kita komparasikan dengan warga negara yang diwajibkan membayar pajak itu ketika dia mengisi SPT itu kalau ternyata tidak benar sanksinya pidana kan begitu kan nah kalau untuk pejabat yang tidak mengisi dengan benar atau tidak bisa menjelaskan asal-usul harta kekayaannya ini bagaimana karena kita ini sudah fenomennya sudah sangat luar biasa beberapa institusi negara ini kan pejabatnya itu apa namanya kekayaannya itu sangat luar biasa sekarang kalau kita jalan-jalan ke daerah itu ada rumah baru besar kos-kosan besar itu kalau dulu ini punya pengusaha mana ya gitu kan tahun zaman-zaman dulu kalau ini ini punya punya pejabat mana kan gitu kan ini kan berbalik orang kaya di Indonesia itu bukan pengusaha sekarang tapi orang kaya di Indonesia itu adalah para pejabat saya kira ini kait-kaitannya dengan salah satu tugas KPK yaitu mengenai laporan harta kekayaan pejabat ini bagaimana Pak Anunya supaya ini bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan bangsa ini terima kasih terima kasih Pak Nazarudin baik kita jawab dulu pertanyaan pertama mengenai pendanaan yang boleh untuk partai atau yang tidak boleh itu yang terindikasi korupsi seperti apa Pak ya pendanaan tadi Pak Amir nanti ya pendidikan nanti saya jawab yang terakhir dulu nih yang Pak Nazarudin Pak Pak Ketum tadi Pak jadi LHKPN kita ini sifatnya administratif jadi kalau ada laporan LHKPN kemudian kita periksa ini kayaknya gak sesuai ini gitu kan ya ini ya ini ini kita hanya memberitahukan kepada IRJEN inspektorat jenderalnya dari masing-masing tadi yang melaporkan tadi itu dikasih tahu ini begini-begini tolong di karena sifatnya administratif tadi boleh jadi tiga jadi promosi mungkin gitu kan ya ini jadi kalau memang dia laporannya kurang baik dan lain-lain berdasarkan hasil pemeriksaan KPK maka sifatnya administratif mungkin yang tadinya dipromosikan gak jadi promosinya atau mungkin yang tadinya dimutasi dimusi dan seterusnya dan seterusnya karena sifatnya administratif tapi kalau itu mau kepidana sekali lagi Pak undang-undangnya memang administratif gitu kan makanya saya bilang tadi kalau undang-undang perampasan aset tadi itu yang RU bisa menjadi menjadi undang-undang orang mukanya mikir-mikir Pak kalau gak jelas dari mana-mana dia mikir-mikir kalau sekarang kan gak laporan ya paling nanti administratif sifatnya kan gitu disini tapi kalau undang-undang perampasan aset tadi itu pidana dan tidak harus masuk ke pengadilan gitu kan artinya orang kaya ya harus bisa membuktikan dari mana kekayaannya gitu kan disini apalagi kalau dia pejabat kan gitu disini bisa kita panggil oleh KPK mungkin gitu kan ya kemudian diklarifikasi kalau gak jelas asetnya dirampas gitu kan ya istilahnya apa pembuktian kebalik gitu ya disini dari mana dapat ini kalau gak jelas ambil gak jelas ambil buat negara gitu kan disini itu itu efektif gitu kan disini tapi sekali lagi berharap nanti kalau salah satu atau sekian banyak orang bisa menjadi anggota legislatif ya tolong salah banyak bukan salah satu tapi salah banyak salah dua salah tiga dan salah banyak bisa menjadi anggota legislatif bisa terus mendorong untuk mengimplementasikan atau merealisasikan ROU tadi disini silahkan Pak Amir silahkan Pak Amir baik pertanyaan untuk Pak Toto Brau tentang pendanaan keluar masuk partai nah sebenarnya pagi ini ada materi dari KPU tentang pengelola pertanggung jawaban dana kampanye dan dana partai politik tapi berhalangan hadir dari KPU tapi nanti kalaupun memang perlu sesi khusus itu bisa kita siapkan lagi tentunya dengan dibantu oleh KPU tapi Pak Toto Brau bilang pertanyakan adalah apakah itu bisa jadi modus korupsi kalau dana keluar masuk parpol misalnya nah itu harus kita lihat lagi kita tentu saja berpatokan bahwa setiap parpol punya pengelolaan dana dananya sendiri dan itu sudah diatur tentang pertanggung jawaban pengelolaan dana parpol yang harus diaudit nantinya oleh KAP kan berdasarkan undang-undang pemilu bahwa harus diaudit dan dilaporkan kalau pendanaan mandirinya berapa dan kalau pendanaan dari bantuan negara ketika nanti parpol tersebut mendapatkan suara dan duduk di DPR itu kan ada hak untuk mendapatkan dana bantuan negara untuk pervoter yang sekarang nilainya sepertinya seribu rupiah sekian pervoter walaupun itu belum angka ideal tapi itu harus dipertanggung jawab dilaporkan dan dipertanggung jawabkan jadi Pak Toto Brau lagi-lagi harus berdasarkan tadi pelaporan dan pertanggung jawabannya dulu lapornya berapa bertanggung jawabnya berapa apakah itu nanti ada indikasi korupsi atau tidak itu terlalu jauh sih menurut saya dan itu harus harus dilihat lagi kasus per kasus apakah itu memang misalnya lah ya misalnya misalnya apakah transaksi keluar masuk dana tadi bagian dari placement atau layering dalam pencucian uang misalnya ini masih misalnya tapi itu lagi masih harus dilihat lagi dalam pembuktian kasus per kasus saya bilang Pak Toto jadi saya tidak bisa bilang itu akan jadi modus atau tidak tidak juga saya juga belum pernah menemukan itu jadi jadi modus gitu tapi yang penting yang diamanatkan oleh undang-undang pemilu dan diatur juga oleh KPU bahwa setiap parpol harus mencatat melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana yang ada di setiap parpol masing-masing itu yang bisa saya sampaikan ya terima kasih Pak Amir dan bukan KPU ya yang kemudian meneliti dan menyelidiki tapi justru KAP ya kantor akutan publik yang akan melihat sumber dananya selanjutnya Bu Ani dari Depok nih kenapa pejabat sebelum dilatih tidak harus wajib pakai sertifikat ya Pak ya e-learning ini gitu kan terima kasih Pak Bahatiar tadi juga luar biasa pantun balasannya kalau kami dari pusat edukasi anti korupsi tentunya akan sangat setuju dan ready untuk membuat konten-konten pendidikan KPK sendiri memiliki banyak kajian yang tentu berkaitan tentang tata kelola yang pemerintahan anti korupsi itu bisa kita bikin menjadi materi-materi pembelajaran kalau kami secara konten akan selalu semangat untuk membuat e-learning e-learning tematik begitu ya Pak Bahatiar ya namun ini perlu pembicaraan regulasi tingkat tinggi ya Pak Wawan ya apakah itu bisa disaratkan menjadi kewajiban yang harus diselesaikan tapi kalau dari kami kami ready untuk menyusun materi konten pembelajaran dan kalaupun seandainya memang belum mengikuti e-learning kami juga ada program lanjutan tadi juga sudah saya sampaikan ada paku integritas untuk eselon 1 dan juga eselon di bawahnya program-program lainnya Pak Bahatiar mungkin itu yang bisa saya sampaikan jadi di tempat di tempat saya ini kan ada 4 direktorat tadi Pak jadi salah satu direktoratnya adalah direktorat jejaring pendidikan nah ini adalah menginsersi pendidikan anti korupsi secara formal dari mulai pendidikan dasar SD SMP SMA sampai perguruan tinggi dasar menengah sampai perguruan tinggi dalam bentuk-bentuk insersi bahkan di beberapa daerah Pemdanya berani menjadi muatan lokal ada mata pelajaran khusus beberapa perguruan tinggi juga ada khusus mata kuliah anti korupsi tapi mayoritas yang lain adalah insersi dimasukkan tadi yang Jumat Bersepeda KK ini dalam bentuk-bentuk beberapa beberapa capture diberikan lewat mungkin pendidikan Pancasila PPKN dan lain-lain tapi sekali lagi ada beberapa Pemda dan perguruan tinggi yang secara eksplisit dia membuat sebuah mata pelajaran atau mata kuliah nah selain itu kami juga mulai masuk Pak sejak tahun yang lalu kami mulai masuk ke pendidikan-pendidikan kedinasan Pak PKA ya untuk Eselon 3 PKN 2 untuk Eselon 2 PKN 1 untuk Eselon 1 termasuk LEMHANAS disitu yang akan menjabat menjadi tadi penyelenggara negara atau Eselon 2 Eselon 3 ada satu insersi juga disitu untuk anti korupsi tapi tadi bukan berupa e-learning dan ada sertifikatnya tapi ada satu sesi saya kadang-kadang mengisi PKN ya di Dilan atau di Pemda gitu disini atau di LEMHANAS ada satu sesi saya memberikan pendidikan anti korupsi disini disini kalau terlanjur sudah jadi pejabat negara menjadi menteri maka ikut program tadi Paku Integritas tadi Eselon 2 ke bawah prestasi jadi untuk prestasi itu Eselon 2 ke bawah menteri wakil menteri dan seluruh Eselon 1 plus pasangannya itu di Paku Integritas ada ada pendidikan dan pelatihannya jadi itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan sebelum menjadi pejabat ada kita insersi pendidikan anti korupsi kalau sudah terlanjur jadi pejabat masuk program-program yang Paku Integritas tadi saya kira itu tambahannya Pak satu pertanyaan terakhir kepada yang paling semangat nih Pak nggak enak saya kalau nggak manggil terakhir nih singkat saja ya Pak ya ya terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Supriyadi pengurus dari Kota Bekasi Pak pertama saya dapat informasi bahwa salah satu tugas KPK di hulu adalah pencegahan di hilir adalah penindakan kemudian kita tahu tugas negara adalah salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga mensejahterakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kita tahu dampak daripada korupsi adalah kemiskinan tetapi pengabayan daripada undang-undang dasar terutama undang-undang pasal 33 ayat 3 itu juga adalah pemiskinan bangsa Pak salah satu dampaknya pemerintah hanya bisa menggaji manusia Indonesia dengan UMR apa yang bisa dilakukan bangsa yang gajinya atau rakyat yang gajinya UMR Pak beli rumah saja tidak bisa 20 tahun kerja tidak bisa artinya kemiskinan ini dikelola oleh bangsa nah bagaimana tanggapan KPK sebagai garda terdepan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia supaya korupsi hilang ke Indonesia karena kita tahu kemiskinan adalah mendekatkan kekufuran kufur adalah bagian daripada korupsi demikian terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Pak Sukhoyadi boleh Pak satu satu lagi satu lagi boleh satu ya ini waktunya gimana nih saya sih terserah aja sampai sohreng juga e-learningnya lagi Pak kita ada kuis interaktif sebetulnya Pak oh perempuan satu saya ikut Pak Owan ya saya ikut Pak Owan baik baik perempuan kata ya Pak kata Pak Owan nanti kita diskusi kalau saya sih sampai sohreng juga mau Pak gimana yang atur acara aja nih silahkan Bu singkat ya Bu ya kalau singkat cuma Assalamualaikum selesai Pak baik terima kasih perkenalkan terlebih dahulu saya S.T. Apung saya dari DPP Partai Umat korupsi tadi setelah saya menyimak bahwa terjadinya adanya karena capacity sebentar ya Pak capability arogancy opportunity pressure arrogance arogancy ya arogancy dan rationalization ini terjadi kepada para pejabat kita ya kan karena mereka otomatis mendapat kesempatan dia juga punya omenang sehingga mudah sekali mereka melakukan korupsi dan KPK sudah sudah seringkali menangkap mereka atau supaya ke gedung sebelah ya Pak dan setelah di pengadilan putusannya itu sangat ringan para politikus pun sama para pejabat pun sama putusan atau dari pengadilan itu sangat ringan sehingga mereka gak ada kapoknya Pak dan juga mereka memiliki kesempatan untuk kembali lagi menjadi politikus atau menjadi pejabat karena sanksinya itu nah itu sebenarnya tugas siapa sebenarnya tugas kita semua tapi DPR pun diam tidak ada reaksi Bapak mungkin sudah bisa melihat di koran maupun di Youtube maupun di TV makanya mungkin undang-undangnya itu juga harusnya memang harus direvisi semua Pak kalau misalnya kita memang korupsi mau disederhanakan mungkin korupsi tidak akan mungkin bisa hilang karena itu dari zaman dulu sampai sekarang pun terus menerus seperti itu kedua kita sebagai caleg nih Pak kita caleg gitu otomatik kita kan punya tim ses ya kan punya tim ses yang mesti kita biaya tidak mungkin kalau misalnya kita tim ses kita sudah deh saya urunan untuk supaya Anda menjadi caleg umat gitu misalnya apalagi KPK bantuin bayarin tim ses tidak mungkin juga yang saya tanyakan apakah kalau kita membiayai atau kita kekonstituen gitu kan kita juga akan ada ongkos politik disitu kan tidak mungkin misalnya kita oh ibu-ibu ayo kita ada pengajian terus kita tidak ngasih uang itu otomatis minimal kita harus nyediain minumannya nyediain makanannya pertanyaannya apa bu pertanyaannya batasan-batasan sampai dimana apakah itu termasuk indikasi korupsi gitu pak baik terima kasih terima kasih oke kita tutup pertanyaannya silakan terusan sampai sore juga selesai jadi sepakat tadi pak supriyadi jadi tadi dikatakan juga kan dampak dari orang melakukan korupsi itu bukan hanya yang melakukan korupsi dan keluarganya saja tapi seluruh masyarakat Indonesia bangsa ini negara ini juga kena dampak pak apalagi kalau kita bicara misalkan dampak dengan biaya sosial korupsi tadi kita punya kajian juga saya kasih contoh kalau orang melakukan korupsi 50 juta kepada sebuah jembatan yang 100 juta jembatan 100 juta di korupsi 50 juta tapi ternyata baru 2 tahun ambruk di pengadilan paling dia harus kembali 50 juta tadi maksimal 100 juta tadi tapi apa coba yang dilihat dari masyarakat kita bisa menghitung sebetulnya berapa masyarakat yang meninggal disini atau minimal yang sakit apa hubungannya dia sakit dia meninggal karena rubuhnya jembatan tadi dan tidak bisa berobat di poskesmas atau rumah sakit di sebelah berapa orang yang tambah miskin disana apa hubungannya karena dia bisa gak bisa jualan di pasar yang ada di sebelah sana karena runtuhnya bukan hanya karena 100 juta atau 50 jutanya tadi tapi akibatnya sangat besar salah satunya tadi kemiskinan tadi nah makanya upaya kita adalah supaya gimana caranya supaya korupsi berkurang kalau itu gak bisa hilang ya berkurang berkurangnya bukan hanya dengan penindakan tapi dengan pencegahan memperbaiki sistem supaya orang gak bisa korupsi dan dari kami bagaimana menanamkan nilai-nilai integritas tadi nilai-nilai anti korupsi supaya gak ada lagi keinginan untuk korupsi sistem sebagus apapun juga kalau orang masih punya niat pasti dicari celahnya makanya kalau kita lihat modus korupsi berubah-ubah terus karena orangnya juga berubah-ubah terus tapi kalau orangnya sudah berintegritas nilai-nilai anti korupsi bukan hanya tertanam tapi sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari individu dan lingkungan sekitarnya ada kesempatan pun gak akan melakukan korupsi bu nah dua hal ini ya niat dan kesempatan ini yang coba diperbaiki oleh KPK supaya penindakannya berkurang tidak bertambah bahkan berkurang nah harapannya tentunya seperti itu lalu yang kedua bu tadi kali lagi tadi kan masalah hukuman ya balik lagi undang-undangnya seperti itu jadi kami berharap nanti ibu kalau jadi anggota legislatif ya suarakan gimana caranya supaya koruptor ini selain dimiskintan jadi ya lewat undang-undang perampasan aset dan lain-lain mungkin hukumannya juga berat gitu kan seperti itu tapi sekali lagi KPK menegakkan hukum bukan karena balas dendam bukan karena didemo terus maka orang itu ditersangkakan gak gitu kan semuanya harus berdasarkan hukum saya kira itu bu yang terakhir mengenai batasan Pak Amir baik terima kasih lagi-lagi berujuk pada itu undang-undang partai politik undang pemilu dan ketentuan KPU sebenarnya kan memang punya punya hak untuk menerima sumbangan jadi setiap parpol maupun calegnya juga berhak untuk terima sumbangan baik dari individu masyarakat kelompok itu ataupun badan hukum bisa menerima itu sepanjang tadi dicatat dan ditransparan jadi kuncinya sebenarnya begini dicatat dan dipertanggungjawabkan dilaporkan secara transparan batasan-batasannya ada sebenarnya tapi gak besar juga itu karena memang menurut menurut yang ditetapkan oleh KPU kan cuma berapa juta maksimal setiap individu gitu cuma untuk mencegah bahwa ada potensi ini nanti ada potensi range seeking atau mengejar ijon berapa kali kasus korupsi yang kita temukan karena memang para penyumbang itu nyumbang memang ada ada untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari secara pribadi range seeking mengejar rente biasanya itu kalau itu tadi ya berapa kali kita temukan ditindak adalah para calon kontraktor yang ketika ngasih sumbangan kepada calon kepala daerah dan ketika kepala daerah tersebut menduduki dia akan minta tolong nanti bikin lelangnya lelang-lelangan jadi jadi imbalannya itu adalah bikin melanggar prosedur nah itu saja yang yang kita batasi selaku KPK kalau mau ngeyumbang jangan ada janji akan melanggar prosedur atau perbuatan melawan hukum di kemudian hari itu catatannya aja nah Pak Amin kalau kepada konstituen atau kepada tim sukses caleg itu boleh tidak ada batasannya tidak oh kepada tim sukses tentu saja membiayai tadi membiayai mesin politik dan sebagainya itu setahu saya juga setahu saya sepeda pengetahuan saya juga tidak ada batasan karena itu menggerakkan tim sukses kan sepanjang tadi membiayai kampanye tadi apa bikin banner itu kan pakai ongkos tidak ada gratis mencetak itu kan nah itu tadi lagi-lagi sebenarnya yang diatur adalah sumbernya sumber pembiayanya tadi dari sumbangan dari individu atau bawa dan hukum untuk kelompok yang harus dicatat dilaporkan dan dipertahun jawabkan secara transfer akuntabilitas itu yang diatur di KPU sedangkan KPK adalah manti-manti jangan sampai nanti di kemudian hari ada janji perbuatan melawan hukum di kemudian hari itu saja yang bisa baik terima kasih kita tutup sesi diskusi dan tanya jawab terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu tetapi setelah ini kita akan masuk ke sesi quiz interaktif terima kasih Pak Wan Pak Amir dan Bu Ani silakan disiapkan gadget Bapak Ibu semua baik yang ada di ruangan ini maupun yang secara online kemudian Bapak Ibu silakan scan QR code yang ada di depan ya silakan atau kalau terlalu jauh Bapak Ibu bisa langsung menulis di browser masing-masing kemudian menuliskan quizis.com hati-hati Z-nya seperti di depan quizis.com kemudian nanti akan muncul isian kode dan kode yang akan dimasukkan seperti yang tertera di layar yaitu 570 987 bagi yang perlu bantuan silakan angkat tangannya nanti akan dibantu oleh teman-teman dari KPK kemudian bagi yang mengikuti secara online silakan tinggal klik saja link yang sudah dikirimkan oleh KPK melalui kolom chat maupun kolom komentar oke silakan dilakukan Bapak Ibu sekali lagi ini adalah quiz interaktif yang dilakukan oleh seluruh partai politik yang mengikuti kegiatan politik cerdas berintegritas KPK jadi ini memang quiz yang dilakukan di akhir dari event PCB atau politik cerdas berintegritas ya ini bukan presensi ya lain lagi nih ini quiznya ini quiznya ya silakan angkat tangan Bapak Ibu bagi yang masih kesulitan nanti akan dibantu oleh teman-teman KPK kalau sudah masuk maka masukkan kode 570 987 setelah itu tunggu karena quiznya akan dilakukan bersamaan oke silakan minta bantuan dari teman-teman KPK angkat tangannya bila memerlukan bantuan kode Pak kode tidak perlu pakai nama ada nama maksudnya tapi kode diisiannya adalah yang seperti tertera di depan nah boleh dibantu mungkin Pak Supriyadi mungkin perlu bantuan Mbak Ratu nama asli ya jangan nama nickname ya nama asli saja ya Pak Nazarudin sudah ready oh iya siap nah tampilannya seperti ini Bapak Ibu nanti Anda bisa melihat nama-nama yang sudah masuk ya kita tunggu dan kita akan mulai bersamaan di waktu yang sudah ditentukan ada jangka waktunya bersamaan baik yang offline maupun yang online kalau ingin mendapat nilai tinggi ketentuannya adalah harus cepat dan tepat jadi harus menjawab dengan cepat itu akan dinilai tinggi tapi juga harus benar atau tepat ya oke sejauh ini sudah ada berapa 36 ya masih cukup banyak yang belum masuk silahkan Ibu sudah sudah oke bagus ada yang masih kesulitan boleh angkat tangan sudah oke berarti berarti kurang lebih sebagian besar di ruangan ini sudah ready ya oke kita mulai ya sudah siapa tunggu 50 7 orang lagi ayo apa yang masih bingung boleh ya maju agak ke depan kalau terlalu jauh ini QR code nya boleh dilihat lagi di layar lebih besar mungkin tidak perlu mendekat ada lagi yang masih kesulitan Pak Supriyadi belum oke siapa Pak Supriyadi sudah dua orang lagi sampai 50 nih baru 48 yang online Bapak Ibu yang hadir secara online silahkan tinggal klik saja link yang sudah dikirimkan di kolom chat maupun kolom komentar ya kemudian masukkan kodenya 570 987 sudah 50 orang Pak Awan kita mulai ya belum oke tunggu sebentar lagi sedikit lagi loading ya oke harus 70% ya balik ke awal ya iya terlalu lama memang biasanya jadi refresh mas Medi boleh minta tolong Pak Waketum di depan Pak Nazarudin ya mulainya sebentar lagi Pak oke kita mulai ya gak mulai-mulai nanti kita mulai ya siap sudah 50 orang 3 2 1 konsentrasi pada gadget Anda saja tidak perlu lihat layar ke depan menjawab dengan cepat dan tepat oke sudah mulai menjawab ya kita mulai menjawab ya selamat menikmati selamat menikmati masih susul menyusul jadi poin bisa dilihat di layar depan ya Bapak Ibu nah ini kemana nih yang bawah nih masih belum mulai nih Pak Toto, Pak Eka, Pak Nandang Pak Chris oke, Budiana Eka Wati sejauh ini memimpin ya Pak Firaza kemudian Raya Pak Bahtiar juga di posisi 4 masih Budiana ya di paling pertama oke Bu Ida Rahmawati juga menyusul ke posisi ketiga oke, sudah hampir selesai skornya paling tinggi sejauh ini Budiana 6.900 kita lihat ada yang menyusul Budiana atau tidak yang kedua Pak Firaza oh, disusul oleh Pak Stephen Chow ya Pak Nazarbis sudah selesai ya Pak oke udah menyusul lagi sepertinya nih oke sudah hampir selesai semua sepertinya masih ada yang naik oke Pak Toto juga sudah ikut ya tadi masih 0 sekarang sudah di posisi 6 ya sejauh ini Budiana dan Pak Nur Wahyudi posisi 1 dan 2 dan sama nilainya dengan Pak Irawan juga oke wah YTH juga angkanya sama siapa nih YTH ini yang terhormati siapa nih gak ada nama aslinya oke kita tutup segera diselesaikan yang belum lihat rata-ratanya di atas oke yang bawah dulu kita lihat pasti ada beberapa yang kesulitan untuk mulai 75% ini luar biasa angka akurasi yang cukup tinggi bagi partai politik yang mengikuti PCB oke kita akhiri 3 2 1 ya ini dia posisi akhir ya Budiana paling tinggi kedua Pak Irawan oh pertama YTH ya ternyata ini yang yang misterius nih dan ketiga Pak Nur Wahyudi terima kasih 75% luar biasa ya sebetulnya angkanya sama ya posisi 1 sampai 4 6.900 luar biasa tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua terima kasih sudah berada di posisi yang tinggi kami melihat ada keseriusan dari Bapak Ibu untuk mengikuti pembekalan anti korupsi di hari-hari ini dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia demikian seluruh rangkaian acara kegiatan pembekalan anti korupsi partai politik partai umat semoga kegiatan penguatan integritas partai politik ini dapat meningkatkan integritas dan komitmen partai umat untuk mewujudkan politik bersih dan bebas dari korupsi sehingga terwujud penyelenggeran pemilihan umum yang bebas korupsi untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang jujur dan berintegritas Bapak Ibu sebelum beranjak keluar mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sekaligus menutup rangkaian kegiatan kita siang hari ini saya Gustaf Uliya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin dimohon berdiri selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat tepuk tangan untuk kita semua sukses untuk partai umat selamat menikmati